Kedua penatua di Aken itu buru-buru berlari masuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung menyeret mereka berdua dan berlari menuju kandang babi. Terima kasih, Tuan Istana, terima kasih para tetua. Fatso bersujud tiga kali sembilan kali, bersyukur sampai menangis. Namun di dalam hatinya, dia tertawa sinis. Si kecil, bertarung dengan Tuan Gendut sama saja dengan mencari kematian. Kemudian, dia bangkit dan kembali ke sisi Cheng Yi dan Luhong, berbisik, apakah kamu puas dengan kejutan ekstra besar ini? Kamu kejam, tapi mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Mata Cheng Yi berkilat dingin. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Fatso terkeke, memutar matanya, dan berkata, Luhong, kenapa Tuan Gendut tidak berurusan denganmu? Luhong mengerutkan alisnya. Fatso tertawa, karena kamu terlalu kotor, Tuan Gemuk takut menyentuh tanganmu dan memotori hati murni Tuan Gemuk. Kemarahan di hati Luhong tiba-tiba melonjak pesat. Jangan impulsif, dia ingin menyingkirkan kita satu per satu. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Aula Danwang. Bertahanlah dulu, tunggu penilaian selesai, lalu hadapi dia secara perlahan. Cheng Yi buru-buru meraih pergelangan tangan Luhong dan berbisik. Pada saat ini, Lin Chen meletakkan cangkir tehnya, menoleh untuk melihat Luhong Xiong, dan tersenyum, Tuan Istana Luho, ini sudah larut, bukankah kita harus membuat daftarnya? Ini, Luhong Xiong ragu-ragu. Cheng Yi maju selangkah dan berkata dengan hormat, Tuan Istana, murid ini tahu bahwa kamu sedang menunggu Jiang Haotian, tetapi dia belum kembali. Ada kemungkinan besar dia sudah mati. Kamu tidak boleh membiarkan Tuan Lin Chen menemani kita membuang waktu hanya karena orang mati, kan? Lin Chen menganggup, memuji Cheng Yi. He he, apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Tapi aku khawatir kamu akan kecewa, aku masih hidup dan sehat. Pada saat ini, terdengar tawa samar, dengan rasa ejekan yang kuat. Jiang Haotian. Tubuh gemuk Fatso tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, Feng Cheng, Penatu Amo, dan Luo Xiong juga sangat gembira. Mereka semua berdiri dan melihat ke luar aula. Seorang pemuda mengenakan kain karung berjalan melewati badai menuju Pilfire Hall. Ada luka pedang di bahunya yang masih mengeluarkan darah. Wajahnya juga sepucat selembar kertas, tapi matanya seperti obor, sangat bersemangat. Bagaimana ini mungkin? Jika dia bisa hidup kembali seperti ini, mungkinkah dia bisa terbang? Cheng Yi dan Luhong tidak percaya. Lin Chen dengan penasaran mengukur Qin Fei Yang. Dari kelihatannya, tidak ada yang luar biasa dari orang ini. Mengapa dia begitu dihargai oleh Luo Xiong dan dua lainnya? Fatso menerobos kerumunan dan berlari keluar dari aula utama untuk menyambut Qin Fei Yang. Dia tertawa dan berkata, Jiang Lauda, Tuan gemuk tahu bahwa keberuntunganmu lebih besar daripada keberuntungan Daifuku. Kamu tidak akan mati. Qin Fei Yang menatap kosong sejenak sebelum berkata, melihat penampilanmu yang memerah, apakah kamu melakukan bisnis tercela lagi? Fatso berkata dengan sedih, apa yang kamu bicarakan. Fatlord adalah pemuda baik yang disukai semua orang. Biarku beritahu, jangan rusak reputasi Tuan gemuk. Kamu masih punya reputasi. Qin Fei Yang memutar matanya. Dalam hal tidak tahu malu, bahkan serigala bermata putih pun kurang dari sepersepuluh ribu orang ini. Fatso tertawa dan berkata, sejujurnya, Tuan gemuk baru saja melakukan sesuatu yang besar. Langsung, dia berbisik kepada Qin Fei Yang tentang bagaimana dia menjebak Jijin dan Ling Yan. Setelah mendengarkan, Qin Fei Yang memiliki tatapan aneh di matanya. Jijin dan Ling Yan baru saja keluar dari kandang babi, tapi mereka dilempar kembali ke dalam. Mereka mungkin sangat membenci Fatso. Tidak buruk, bagus sekali. Teruskan. Qin Fei Yang menepuk bahu Fatso. Meski tidak megah, namun sungguh memuaskan. Setelah memasuki aula utama, kerumunan otomatis berpisah. Qin Fei Yang berjalan di depan tiga pemimpin besar dan menangkupkan tangannya, salam kepada guru balai dan kedua tetua. Feng Cheng hendak marah, tetapi ketika dia melihat luka pedang di bahu Qin Fei Yang, dia segera menunjukkan ekspresi khawatir dan bertanya, apa yang terjadi dengan luka pedangmu? Qin Fei Yang tersenyum tipis, ketika saya baru saja kembali, dua kucing dan anjing tiba-tiba melompat keluar, dan saya tidak sengaja terluka. Tapi itu tidak masalah, itu tidak akan mempengaruhi alkimia. Kucing dan anjing. Para murid di sekitarnya bingung. Namun ketiga pemimpin besar itu sangat jelas. Namun, sekarang bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini. Luo Xiong menoleh untuk melihat Lin Chen dan tersenyum, saya tidak akan menulis daftarnya, katakan saja secara langsung, kuota internal adalah milik Jiang Houtian, dan dua kuota lainnya akan ditentukan oleh Survival of the Vitesse. Namun, sebelum Luo Xiong selesai berbicara, Cheng Yi maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, Hallmaster, saya menolak menerima ini. Mengundurkan diri. Luo Xiong berteriak. Lin Chen tersenyum, Hallmaster Luo, mengapa kita tidak mendengarkan dulu alasan mengapa dia menolak menerima ini? Luo Xiong mengangkat alisnya dan mengangguk, baiklah, Cheng Yi, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, jangan buang waktu. Mendengar ini, hati Cheng Yi tiba-tiba dipenuhi api amarah yang kental. Jiang Houtian baru datang sekarang, bukankah bagus jika dia membuang-buang waktu? Tapi dia bahkan tidak menyalahkannya. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, dan dia sebenarnya mengatakan bahwa dia membuang-buang waktu. Bukankah sikap pilih kasih ini terlalu berlebihan? Fiuh! Dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya, seperti yang diketahui semua orang, Jiang Houtian hanyalah peserta pintu belakang, tapi bagaimana dengan kita? Kami mengandalkan upaya kami sendiri untuk mencapai posisi kami saat ini, jadi saya berharap Hallmaster bisa bersikap adil dan adil. Peserta pintu belakang. Lin Chen mengerutkan kening dan bertanya, Cheng Yi, dengan siapa dia berhubungan? Cheng Yi berkata, dia bertunangan dengan cucu Penatua Feng. Murid Lin Chen tiba-tiba menyusut. Jauh di dalam matanya, bahkan ada sedikit cahaya dingin. Tapi dia segera menutupinya dan menoleh untuk melihat Luo Xiong. Dia tersenyum, Hallmaster Luo, Anda tahu aturan pilhol lebih baik daripada saya. Anda tidak bisa pilih kasih. Feng Cheng tiba-tiba berdiri dan berkata, lelucon yang luar biasa. Kenapa saya tidak tahu bahwa Jiang Haotian bertunangan dengan cucu perempuan saya? Cheng Yi berkata dengan hormat, Penatua Feng, Jiang Haotian sendiri yang mengatakannya. Lin Chen tersenyum, karena seperti ini, maka kita akan memilih orang lain untuk tempat yang telah ditentukan ini. Hallmaster Luo, saya mendengar dari Anda kemarin bahwa Cheng Yi tampaknya memiliki kekuatan mental tingkat ke-6. Mengapa kita tidak memilih dia? Terima kasih, Tuan Lin Chen. Cheng Yi sangat gembira. Dia buru-buru membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Saya belum setuju, mengapa Anda berterima kasih kepada saya? Kata Luo Xiong. Ketidaksenangan di wajahnya menjadi lebih jelas. Cheng Yi, aku akan memberimu kesempatan. Mundur, jangan mencari masalah. Kenapa aku harus mundur? Hallmaster, saya sangat menghormati Anda, tapi saya tidak berharap Anda begitu egois. Saya tidak berani mengatakan di jalur seni bela diri, tetapi di jalur alkimia, saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya dapat menghancurkan Jiang Haotian. Pada akhirnya, Cheng Yi benar-benar kehilangan rasa kesopanan dan langsung menantang Luo Xiong. Lin Chen tersenyum tipis, kekuatan mental tingkat ke-6 dianggap salah satu yang terbaik di Aula Danwang. Saya pikir itu sudah diselesaikan. Tempat yang telah ditentukan akan diberikan kepadanya. Apakah kekuatan mental tingkat 6 sehebat itu? Qin Fei Yang, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Ada rasa jijik yang kuat dalam kata-katanya. Apa katamu? Cheng Yi tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Fei Yang dengan dingin. Tatapannya agresif. Lin Chen juga mengangkat alisnya tanpa meninggalkan bekas. Qin Fei Yang menghina. Dia berbalik untuk melihat Luo Xiong dan dua lainnya dengan ekspresi bertanya-tanya. Feng Cheng melirik Lin Chen dan Cheng Yi, lalu berkata kepada Qin Fei Yang, kami telah menunggu saat ini, silakan lakukan. Mendengar ini. Qin Fei Yang tersenyum dan berbalik untuk melihat Cheng Yi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hancurkan aku. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Cheng Yi mengepalkan tinjunya dan mengucapkan kata demi kata, kalau begitu, mari kita coba. Qin Fei Yang berkata, bagaimana kita melakukannya? Katakan, alkimia, tentu saja. Tempatnya akan diberikan kepada siapapun yang bisa memurnikan pil dengan kualitas terbaik. Apakah kamu berani? Cheng Yi memandangnya dengan provokatif. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, mengapa kita tidak menambahkan syarat lain yang kalah akan berada di bawah kekuasaannya, bahkan jika dia terbunuh di tempat. Apa? Para murid terkejut. Jika itu yang terjadi, ini bukanlah persaingan sederhana untuk mendapatkan tempat, tapi pertaruhan hidup dan mati. Luo Xiong dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meski sedikit tidak puas dengan kinerja Cheng Yi saat ini, mereka tetap optimis dengan masa depan Cheng Yi. Adapun keterampilan alkimia Qin Fei Yang, mereka tahu lebih baik daripada siapapun. Jika pertaruhan hidup dan mati berhasil, Cheng Yi pasti akan mati. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Mereka bertiga hendak berdiri dan menghentikannya. Tapi Cheng Yi selangkah lebih maju dari mereka, oke, sudah diputuskan. Tidak. Teriak Pena Tuamu. Cheng Yi menoleh untuk melihat ke arah Pena Tuamu dan membungkuk. Tetua, ini adalah keputusan bersama antara Jiang Hao Tian dan saya. Mohon jangan ikut campur. Lin Chen tersenyum. Ini cukup menarik. Tetua Mo, biarkan saja. Terlebih lagi, aku tidak percaya mereka benar-benar akan saling membunuh. Paling-paling, mereka akan mempermalukan satu sama lain dengan beberapa kata. Itu tidak penting. Ini. Pena Tuamu memandang Luo Xiong dan Feng Cheng. Luo Xiong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Lupakan, lupakan saja. Biarkan saja. Huff. Mereka benar-benar tidak akan menangis sampai mereka berada di dalam peti mati. Feng Cheng mendengus dingin. Dia secara alami berbicara tentang Cheng Yi. Namun, Cheng Yi tidak menyadarinya dan menatap Qin Fei Yang dengan kepala terangkat tinggi. Apakah kamu pergi duluan atau haruskah aku? Apapun. Qin Fei Yang mengangkat bahu. Kalau begitu aku pergi dulu. Buka matamu dan lihat apa yang disebut alkimia. Cheng Yi tersenyum meremehkan dan melangkah menuju koridor. Saat ini. Lin Chen berkata lagi, untuk menghemat waktu, kalian sebaiknya menyempurnakan pil penyembuhan paling sederhana pada saat yang sama. Cheng Yi, kamu menggunakan ruang alkimia pertama. Jiang Hao Tian, kamu menggunakan ruang alkimia kedua. Terima kasih, Tuan Lin Chen. Cheng Yi sangat gembira dan buru-buru membungku untuk berterima kasih padanya. Namun, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa maksud Lin Chen ini? Dia benar-benar menugaskan ruang alkimia pertama ke Cheng Yi. Meskipun ruang alkimia pertama dan kedua hanya memiliki perbedaan satu angka, apakah itu api alkimia atau tungku alkimia, keduanya tidak berada pada level yang sama. Seperti yang diketahui semua orang, kualitas api alkimia dan tungku alkimia akan mempengaruhi kualitas pil. Bukankah orang ini jelas-jelas membantu Cheng Yi? Lin Chen sepertinya merasakan ketidaksenangan Qin Fei Yang dan tersenyum. Jiang Hao Tian, untuk membuktikan bahwa kamu bukan peserta pintu belakang, aku memberimu ruang alkimia kedua. Aku sudah berusaha keras, jangan mengecewakanku. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia tahu bahwa orang ini benar-benar seorang munafik yang menyembunyikan pisau di balik senyuman. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berjalan menuju ruang alkimia kedua. Namun, sudut mulutnya membentuk senyuman mengejek yang dalam. Dia ingin bersekongkol melawannya dengan tipuan kecil. Lelucon yang luar biasa. Nanti, dia akan tahu betapa kekanak-kanakan perilaku ini. Namun, dia tidak dapat memahaminya. Ini baru pertama kalinya dia bertemu orang ini. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Mengapa dia sengaja mengincarnya? 102. Setelah Qin Fei Yang memasuki ruang alkimia, Cheng Yi mengikutinya ke ruang alkimia. Pintu batu itu tidak tertutup. Lin Chen berdiri di tengah-tengah dua ruang alkimia. Dia memandang Qin Fei Yang dan tertawa diam-diam. Saya ingin melihat tingkat pil apa yang bisa Anda buat. Luo Xiong dan dua lainnya duduk di kursi dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Hasilnya sudah diputuskan. Tidak perlu menonton. Semuanya, kenapa kita tidak bertaruh? Jiang Hao Tian, 1 banding 10. Cheng Yi, 1 lawan 2. Fatso tiba-tiba berteriak dengan senyum sedih di wajahnya. Aku sedang tidak mood. Enyah. Para murid di sekitarnya saling memandang dengan marah. Bukan karena Fatso tidak diterima. Itu karena mereka semua ingin memasuki Aula Danwang. Namun, mereka jelas tidak punya kesempatan untuk masuk. Ada lebih dari 100 murid yang berjuang untuk dua tempat tersisa. Kemungkinannya terlalu rendah. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Oleh karena itu, mereka merasa kesal. Di dua ruang alkimia, alkimia sudah dimulai. Gerakan keduanya sangat terampil. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa air itu sehalus air yang mengalir. Ini sulit dipercaya. Jenius Jiang Haotian baru berada di Aula Danwang selama dua bulan. Kecepatannya benar-benar bisa mengimbangi senior Cheng Yi. Beberapa murid berdiskusi dengan lembut. Lin Chen tercengang. Dia berkata dengan heran, Apa yang kamu katakan? Dia baru di sini selama dua bulan. Ya. Beberapa murid mengangguk. Murid lain tiba-tiba berkata, Tidak, dia sudah berada di luar bulan ini. Oleh karena itu, dia baru memurnikan pil selama sebulan. Dia sangat terampil hanya dalam sebulan. Lin Chen tercengang. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang jenius alkimia? Tidak. Meski kecepatannya bisa mengimbangi, Kualitas pil yang dibuatnya pasti lebih rendah. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya, Tetapi hatinya dipenuhi rasa dingin. Namun, mereka tidak mengetahuinya. Qin Fei yang baru memurnikan pil selama beberapa hari. Selebihnya, dia meniru formula pengembalian. Seratus napas berlalu. Cheng Yi melambaikan tangannya. Sebuah pil merah terbang keluar dari kuali. Dia mengambil pil itu dan, Tanpa melihatnya, berbalik dan keluar dari ruang ramuan pil. Dia berjalan ke arah Lin Chen dan memberikan pil itu dengan kedua tangannya, Wajahnya penuh percaya diri. Lin Chen memegangnya di tangannya dan melihatnya. Dia menganggup dan berkata, Tidak buruk. Pil penyembuhan ini pasti bisa dianggap sebagai pil bermutu tinggi. Setelah mendapat persetujuan Lin Chen, Keyakinan di wajah Cheng Yi semakin kuat saat dia berkata sambil tersenyum, Tuanku, saya khawatir ini masih terlalu dini bagi Jiang Haotian. Anda memiliki tubuh yang tak ternilai harganya, Jadi sebaiknya Anda duduk di luar dan menunggu. Saya akui saya kalah. Tapi saat ini, Suara tak berdaya terdengar. Haha. Cheng Yi langsung tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan melihat Qin Fei yang berjalan keluar dari ruang alkimia. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan menatap Qin Fei yang. Bahkan jika kamu mengaku kalah, Kamu harus mengeluarkan pil obat yang telah kamu saring Dan membiarkan semua orang melihat betapa menyedihkannya pil itu. Ah. Qin Fei yang tercengang. Mungkinkah orang ini bodoh? Hehe. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya pikir Anda salah memahami maksud saya. Sebenarnya, Saya mengatakan bahwa keterampilan menyanjung Anda benar-benar unggul. Saya mengaku kalah. Mendengar ini. Ekspresi Cheng Yi membeku dan wajahnya langsung menjadi gelap. Ini adalah pil obat yang aku sempurnakan. Qin Fei yang dengan santai melemparkan pil penyembuhan ke arah Lin Chen. Lin Chen mengangkat alisnya tanpa bekas. Jelas, Dia, Yang terbiasa disanjung, Sangat tidak senang dengan sikap Qin Fei yang saat ini. Tetapi, Senyuman di wajahnya masih sama. Dia mengambil pil obat dan buru-buru meliriknya. Dia tersenyum dan berkata, Pil penyembuh ini paling banyak dapat dianggap sebagai pil obat tingkat rendah. Ini terlalu berbeda dengan pil penyembuh tingkat tinggi yang disempurnakan oleh Cheng Yi. Oleh karena itu, Sekarang saya umumkan bahwa kuota akan diberikan kepada Cheng Yi. Fiuh. Cheng Yi menghela nafas panjang dan berkata, Murid ini bersumpah akan setia pada Aula dan Wang selama sisa hidupku. Aku bersumpah akan mempertahankan martabat Aula dan Wang dengan hidupku. N. Lin Chen mengangguk. Cheng Yi menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan mencibir, Apakah kamu masih ingat taruhan sebelumnya? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Mata Cheng Yi berkilat dingin dan berkata, Kalau begitu, mari penuhi janji kita sekarang. Karena kita berasal dari sekte yang sama, Aku akan membiarkan masa lalu berlalu jika kamu mematahkan tanganmu sendiri. Patahkan tanganku sendiri. Qin Fei yang menyipitkan matanya. Orang ini ingin membunuhnya kapanpun dia punya kesempatan. Karena itu masalahnya, Mari kita lihat metode siapa yang lebih kejam. Dia menatap Lin Chen dan tersenyum tipis. Perhatikan baik-baik lagi. Lin Chen tersenyum. Pil obat tingkat rendah adalah pil obat tingkat rendah. Hasilnya akan tetap sama tidak peduli berapa kali saya melihatnya. Apakah perlu? Qin Fei yang sangat ingin bergaul dengan orang ini dengan sopan. Lagi pula, Jika Aula Dan Wang mengirim orang ini untuk bertanggung jawab atas penilaian, Maka statusnya di Aula Dan Wang harus tinggi. Namun, Orang ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Sombong dan merasa benar sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah orang yang hebat? Niat membunuh Qin Fei yang melonjak. Dia segera mengeluarkan Chang Sui dan mengayunkannya ke leher Cheng Yi seperti kilat. Ah! Jeritan menyakitkan terdengar di Pilfire Hall. Bam! Saat berikutnya, Cheng Yi jatuh ke tanah sambil memegangi lehernya. Darah muncrat dari tenggorokannya. Para murid di sekitarnya tercengang. Wajah Luhong menjadi pucat. Bahkan Fatsopun lidahnya keluh. Bukankah bajingan ini terlalu berani? Dia benar-benar membunuh Cheng Yi di Pilfire Hall. Minggir! Raungan Elder Motor dengar. Semua orang bergidik dan buru-buru mundur ke samping. Ketiga kelas berat itu berlari mendekat dan melihat ke arah Cheng Yi yang mati di tanah dengan ekspresi muram. Senyuman biasa di wajah Lin Chen menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kemarahan. Jiang Hao Tian. Dia tiba-tiba menatap Qin Fei yang seluruh tubuhnya dingin dan mengancam. Suhu di sini turun drastis seolah musim dingin telah tiba. Murid semua orang mengerut dan mereka tanpa sadar mundur. Namun, Qin Fei yang tidak takut sedikitpun. Dia mencondongkan kepalanya dan bertatapan dengan Lin Chen sambil tertawa mengejek. Jika olah Kaisar Ramuan dipenuhi oleh orang-orang yang biasa-biasa saja sepertimu, aku tidak keberatan untuk tidak bergabung dengan olah Kaisar Ramuan. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan keluar olah tanpa menoleh ke belakang. Beraninya kamu. Lin Chen sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Qin Fei yang. Kaulah yang kurang ajar. Namun, pada saat ini, Luo Xiong meraung dan menamparkan. Tamparan. Dengan tamparan keras, Lin Chen terbang keluar dan menabrak dinding di belakangnya, memuntahkan darah. Ada bekas telapak tangan merah cerah di wajahnya. Bahkan mulai membengkak. Obat mujarab itu jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Beraninya kamu memukulku. Lin Chen tercengang dengan tamparan itu. Karena kamu dari Danuang Hall, aku bersikap sopan selama dua hari ini. Tapi bagaimana denganmu? Bertingkah angkuh dan perkasa sepanjang waktu, kamu pikir kamu ini siapa? Memukulmu masih ringan. Aku akan membunuhmu sekarang. Luo Xiong maju selangkah, membunuh. Hall Master, jangan gegabuh. Mari kita bicarakan semuanya. Melihat ini. Ekspresi Feng Cheng dan Elder Mo berubah. Mereka segera berlari dan meraih lengan Luo Xiong, dengan cemas membujuknya. Lepaskan aku sekarang juga. Luo Xiong berteriak. Meskipun dia biasanya terlihat sangat ramah, begitu dia marah, bahkan Feng Cheng dan Elder Mo tidak berani bertindak gegabuh. Keduanya buru-buru melepaskannya. Luo Xiong melangkah ke depan Lin Chen, menundukkan kepalanya, dan dengan dingin menatap Lin Chen. Ketika matanya bertemu dengan mata Luo Xiong, Lin Chen tidak bisa menahan perasaan dingin di sekujur tubuhnya. Apakah kamu pikir aku buta? Tidak tahukah Anda bahwa Anda sengaja menargetkan Jiang Haotian? Hanya karena aku tidak mengatakan apa-apa, bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas yang mulia ini. Pil obat tingkat berapa yang dia sempurnakan? Luo Xiong berteriak. Tubuh Lin Chen bergetar. Dia buru-buru membuka tangannya, hanya untuk menemukan bahwa ramuan itu telah hilang. Itu di samping kakimu. Luo Xiong berteriak. Lin Chen gemetar. Dia segera mengambil ramuan itu dan melihatnya dengan cermat. Apa? Ini? Ketika dia melihat pola ramuan pada ramuan itu, dia seperti tersambar petir. Tubuh dan pikirannya bergetar. Itu sebenarnya adalah ramuan tingkat tertinggi dengan pola ramuan. Apakah kamu melihatnya dengan jelas sekarang? Jika Anda melihatnya dengan jelas, teriakkanlah. Buru-buru. Luo Xiong berteriak dengan dingin. Ramuan penyembuh ini adalah wajah Lin Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan mengerikan ini. Apakah kamu perlu aku mengatakannya lagi? Nada suara Luo Xiong rendah dan dingin. Lin Chen gemetar dan berteriak, ini ramuan kelas tertinggi. Begitu dia mengatakan itu. Kerumunan menjadi gempar. Jiang Hao Tian benar-benar dapat memurnikan ramuan tingkat tertinggi. Sudah berapa lama dia berada di pill hall? Jika itu masalahnya, ramuan tingkat tertinggi yang dijual fatso sebelumnya disempurnakan oleh Jiang Hao Tian. Terlalu luar biasa. Dia hanyalah seorang jenius di dunia alkimia. Tidak hanya mengerikan saja yang cukup untuk menggambarkan dirinya. Pantas saja ketua Ola dan kedua tetua sangat menyukainya. Melihatnya sekarang, Cheng Yi benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kejutan di hati setiap orang tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Terutama Lu Hong. Dia terus menggumamkan kata, obat mujarab tingkat tertinggi. Tiba-tiba, dia merasa dirinya, Cheng Yi, Ling Yan, dan Ji Jin seperti badut. Mereka berpikir bahwa mereka sangat hebat. Mereka selalu mengejek orang lain dan mengatakan bahwa mereka masuk karena koneksi. Kenyataannya, mereka bahkan tidak melihatnya. Lucu sekali. Luo Xiong melirik semua orang dan mencibir, orang yang masuk karena koneksi sebenarnya bisa menyempurnakan ramuan tingkat tertinggi. Lucukah? Pokoknya menurutku itu lucu, tapi kaulah yang lucu. Luo Xiong memandang Lin Chen lagi dan mencibir, kamu bahkan tidak melihatnya dengan jelas dan kamu langsung mengambil kesimpulan. Saya tidak mengerti mengapa ola dan wang mengirim sampah seperti Anda untuk bertanggung jawab atas penilaian. Sampah. Hati Lin Chen dipenuhi amarah. Dia meraung, bahkan jika dia bisa memurnikan ramuan tingkat tertinggi, fakta bahwa dia membunuh Cheng Yi tidak dapat dihapus. Kamu masih berani mengaum padaku. Jika kamu tidak mengincarnya, apakah dia akan membunuh Cheng Yi karena marah? Kami tidak tuli. Baru saja, dia memintamu untuk melihat lebih dekat. Tapi karena kesombonganmu, bukan saja kamu tidak melihat, kamu bahkan berbicara kasar dan jahat menyakitinya. Sekarang katakan padaku, salah siapa ini? Luo Xiong berkata dengan tegas. Lin Chen segera kehilangan kesabaran. Seseorang yang dapat membuat ramuan tingkat tertinggi, terutama orang yang baru mulai mempelajari cara membuat ramuan tingkat tertinggi, sangatlah penting bagi balai pil. Saya tidak perlu memberitahu Anda. Anda harus sangat jelas tentang hal itu. Saya masih ingat bahwa untuk membujuknya agar bergabung dengan pil hol, saya, Feng Tua, dan Old Mo berusaha keras. Tapi sekarang, karena kamu, dia tidak mau pergi ke Aola Danwang. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Biarku beritahu padamu, jika kamu tidak bisa membuatnya berubah pikiran, aku hanya bisa melaporkan masalah ini kepada Master Aola Besar. Saat itu, aku ingin melihat apa yang akan terjadi padamu. Luo Xiong mencibir dan tidak tinggal lebih lama lagi. Namun ketika dia berbalik, dia berkata, jangan tersenyum lagi nanti. Kalau tidak, orang akan membencimu. Old Feng, Old Mo, kalian berdua tinggal dan awasi penilaiannya. Dipahami. Feng Cheng dan Old Mo mengangguk. 103. Setelah Luo Xiong pergi, Lin Chen pingsan di tanah tanpa daya, wajahnya penuh ketakutan. Jika masalah ini benar-benar sampai ke telinga kepala pavilion utama Kabupaten Yan, dia akan dikuliti bahkan jika dia tidak mati. Tiba-tiba, dia memandang Feng Cheng dan Elder Mo dengan ekspresi memohon dan berkata, Elder Feng, Elder Mo, Anda harus membantu saya. Ini tidak mudah untuk membantu. Siapapun yang mengikat bel harus melepaskannya. Temukan sendiri Jiang Hao Tian. Keduanya tidak terlihat bahagia. Fatso naik dan terkekeh. Tuan Lin Chen, siapa yang menang sekarang? Para murid di sekitarnya memutar mata mereka. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Tentu saja itu adalah Jiang Hao Tian. Jika bahkan seseorang yang bisa memurnikan pil tingkat tertinggi kalah, pasti ada cerita di dalamnya. Fatso melanjutkan, Tuan Lin Chen, Anda menyetujui taruhan antara Jiang Lao Da dan Cheng Yi, kan? Apa yang kamu coba katakan? Lin Chen memelototinya. Apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Gendut adalah bahwa Jiang Lao Da dan Cheng Yi memiliki kesepakatan. Jika Jiang Lao Da menang dan membunuh Cheng Yi, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kamu menggunakan ini sebagai dalih. Tidakkah kamu pikir kamu munafik? Tahukah kamu apa yang dimaksud oleh Ketua Balai dengan kalimat itu? Dia mengatakan bahwa ketika kamu tertawa, kamu meminta pemukulan. Tidak, kamu dilahirkan untuk meminta pemukulan. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah kamu tertawa atau tidak. Jika Anda punya waktu luang, lakukan operasi plastik, jangan sampai Anda dipukuli oleh orang banyak di kemudian hari. Fatso terkekeh, wajahnya penuh penghinaan. Anda. Mata Lin Chen dingin. Tapi tiba-tiba, dia memandang Fatso dari ujung kepala sampai ujung kaki dan jantungnya berdetak kencang. Dia bangkit dan menyeret Fatso keluar dari Aula, sambil berkata, ikutlah denganku. Apa yang ingin kamu lakukan? Menindas yang lemah. Menindas yang lemah. Biar ku beritahu, di siang hari bolong, di depan semua orang, Tuan Gemuk tidak takut padamu. Fatso berteriak cemas. Itu hal yang bagus. Lin Chen berbisik. Hal yang bagus. Fatso sedikit terkejut, dan hatinya tiba-tiba mekar karena gembira. Qin Fei Yang duduk sendirian di pavilion. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana dia menyinggung Lin Chen ini, sampai mempersulitnya. Jadi kamu di sini, Jiang Laoda. Segera. Fatih berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum sinis, kamu akhirnya membunuh Cheng Yi. Kamu pasti merasa baik-baik saja sekarang. Memang. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apakah kepala balai mengatakan bahwa dia akan meminta pertanggung jawaban saya? Tidak. Kamu adalah orang yang paling populer di Istana Pil saat ini. Bagaimana mungkin ketua istana meminta pertanggung jawabanmu atas orang yang sudah meninggal? Tapi Lin Chen adalah salah satu dari Istana Pil di aula-aula. Dari aula istana, dari aula. Kamu tidak melihat betapa marahnya Tuan Istana sebelumnya. Jika bukan karena kedua tetua menahannya, Lin Chen pasti sudah pergi menemui Raja Neraka. Kata si gendut. Dari S. Ketika Luo Xiong berbalik, dia belum meninggalkan Pil Fire Hall, jadi dia mendengarnya. Fatso berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan diam-diam bertanya, Jiang Laoda, Apakah kamu benar-benar tidak pergi ke aula dan wang? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, saya ingin pergi ke aula Kaisar Beladiri sekarang. Dengan kekuatan saya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Apa? Ke aula Kaisar Beladiri? Fatso tidak bisa duduk diam lagi. Jiang Laoda, sejujurnya, Lin Chen memintaku untuk membujukmu. Dia bilang selama aku bisa membuatmu berubah pikiran, dia akan mengizinkanku pergi ke aula dan wang juga. Bos, begitu kamu menjadi bos, kamu akan menjadi bos selamanya. Kamu tidak bisa meninggalkan adikmu sendirian. Aku tidak sepertimu. Entah itu seni Beladiri atau alkimia, aku tidak sebaik yang lain. Aku tidak punya harapan untuk memasuki aula dan wang. Ini kesempatan bagus. Bos, kamu harus membantuku. Fatso memeluk lengan Qin Fei Yang, menangis dan bertingkah seperti anak manja. Lengan baju Qin Fei Yang dipenuhi ingus dan air mata. Minggir. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia buru-buru mendorong Fatso menjauh. Adegan ini terlalu intim. Jika dia dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan salah mengartikannya sebagai seorang homoseksual. Fatso berkata, berjanjilah padaku dan aku akan melepaskannya. Oke, aku janji. Qin Fei Yang menganggup tak berdaya. Terima kasih bos. Fatso sangat gembira dan berkata dengan suara centil. Keluar. Qin Fei Yang meraung dan menendang Fatso menjauh. Lalu, dia buru-buru bangkit dan melepas bajunya dengan ekspresi jijik. Dia mengeluarkan kemeja linen baru dan segera memakainya. Kamu memukulku dengan keras. Apakah kamu masih punya hati nurani? Fatso mengusap dadanya dan berjalan mendekat, menatap Qin Fei Yang dengan getir. Fatso sialan, kau terlalu menjijikan. Aku akan memutuskan hubungan denganmu. Qin Fei Yang merinding di sekujur tubuhnya dan buru-buru melarikan diri. Memutus hubungan. Mustahil. Tuan gemuk telah memutuskan untuk mengganggumu selama sisa hidupnya. Kamu harus bertanggung jawab. Fatso terkekeh dan segera mengejarnya. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Orang-orang tercelah mungkin sedang membicarakan orang seperti ini. Fatso berlari ke sisi Qin Fei Yang dengan wajah sedih dan berkata, Bos, kapan kamu akan menemui tunanganmu? Tunangan. Qin Fei Yang tercengang. Hmm. Fatso tertegun dan bertanya, apakah kamu tidak tahu? Tunanganmu juga datang ke kota beruang hitam. Tunggu, apa maksudmu? Kapan saya punya tunangan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Cucu Penatua Feng. Kata Fatso. Eh. Qin Fei Yang terkejut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia bukan tunanganku, itu hanya lelucon. Si gendut berkata dengan nada menghina, teruslah berpura-pura. Semua orang di kota beruang hitam tahu tentang ini. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Tuan gendut akan pergi ke istana api pil terlebih dahulu. Meskipun Lin Chen membukakan pintu belakang untukku, aku tetap saja harus mengadakan pertunjukan. Ayo ngobrol lagi kalau ada waktu. Qin Fei Yang berkata, ketika kita kembali, jangan katakan bahwa saya sudah setuju, saya masih memikirkannya. Saya mengerti. Fatso terkekeh dan berlari menuju Pilfire Palace. Tunangan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya lelucon ini sudah keterlaluan. Setelah menenangkan dirinya, dia mengubah arah dan berjalan menuju halaman Luo Xiong. Bajingan, ini terlalu menyebalkan. Luo Xiong duduk sendirian di bangku batu, wajahnya penuh amarah. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang datang ke pintu dan menangkupkan tangannya, berkata, Tuan Balai, ada yang ingin saya tanyakan dari Anda. Hem. Luo Xiong tertegun dan buru-buru berkata, Masuk. Qin Fei Yang mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke sisi Luo Xiong. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Hallmaster, saya baru saja salah. Saya seharusnya tidak membunuh Cheng Yi. Tolong hukum saya. Luo Xiong terdiam sesaat dan mendongak sambil tersenyum, berkata, Masalah ini sudah selesai, tapi kamu harus pergi ke Aula Dan Wang. Ini. Qin Fei Yang ragu-ragu. Luo Xiong bertanya, Apakah kamu khawatir Lin Chen akan membalas dendam padamu? Qin Fei Yang mengangguk. Mendesah. Sejujurnya, aku juga khawatir. Dengan bakatmu di bidang alkimia, kamu pasti akan menarik perhatian jika memasuki Aula Dan Wang. Tapi lebih mudah menghindari tombak di tempat terbuka daripada menusuk di kegelapan. Bagaimanapun, Lin Chen bukan hanya murid inti dari Aula Dan Wang, tetapi juga anggota keluarga Lin di kota Swalo. Kata Luo Xiong. Keluarga Lin dari kota Swalo. Cahaya dingin melintas di kedalaman mata Qin Fei Yang. Luo Xiong mengira dia takut dan menghiburnya, berkata, Jangan terlalu gugup. Sebelum kamu pergi ke Aula Dan Wang, aku akan menggunakan kristal gambar untuk memberitahu Master Aula Besar kota Swalo. Qin Fei Yang berkata, saya akan memikirkannya. Luo Xiong mengerutkan kening dan mengangguk, berkata, Baiklah, pikirkan baik-baik. Oh benar, kenapa kamu ada di sini? Qin Fei Yang berkata, saya ingin bertanya apakah Pilhol memiliki resep pil kaca berwarna api merah. Pil kaca berwarna api merah. Mata Luo Xiong bergetar ketika dia bertanya, apakah kamu menemukan pohon kaca berwarna api merah? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu menginginkan resepnya? Luo Xiong bingung. Saya hanya ingin tahu. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Resep. Luo Xiong berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, semua orang tahu betapa berharganya Pil kaca berwarna api merah. Oleh karena itu, hanya Ola Dan Wang yang memiliki resepnya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya, berbalik, dan melangkah keluar halaman. Dia yakin Pilhol punya resepnya. Dia tahu apa yang dipikirkan Luo Xiong. Luo Xiong ingin dia pergi ke Ola Dan Wang. Oleh karena itu, tidak ada gunanya melanjutkan. Dia pergi ke sudut yang kosong dan memasuki kastil. Dia mulai meniru pukulan kelima dari formula karakter Huan. Di malam hari, ujian Pilfire Hall akhirnya berakhir. Dua tempat tersisa diambil oleh Lu Hong dan Fatso. Hasil ini menyebabkan para murid menjadi agak terkejut. Lu Hong memiliki kekuatan mental tingkat lima dan bakatnya dalam alkimia tidak buruk. Tidaklah aneh baginya untuk memenangkan tempat. Namun bakat Fatso kurang bagus dan tidak bekerja keras. Bagaimana dia bisa menang? Namun, ini adalah hasil yang diumumkan oleh Lin Chen sendiri. Feng Cheng dan Luo Xiong sedang mengawasi, jadi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Mungkin si gendut ini seperti Jiang Haotian, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Setelah ujian berakhir, para murid bubar. Berita tentang Qin Feiyang yang menyempurnakan pil kualitas tertinggi menyebar seperti api di kota beruang hitam. Jadi pil tingkat tertinggi disempurnakan oleh Jiang Haotian. Tidak heran Luo Xiong ingin Jiang Haotian bergabung dengan pil hol dengan cara apapun. Seluruh kota menjadi gempar. Semua pemimpin terkejut. Rumah tuan kota. Apa? Pil tingkat tertinggi disempurnakan oleh bajingan kecil ini. Penguasa kota mendengar laporan penjaga dan berdiri dengan wajah tidak percaya. Berita ini disebarkan oleh murid-murid pil hol. Itu tidak mungkin palsu. Seorang penjaga berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Penguasa kota mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bang! Pada saat ini, pintunya diketuk hingga terbuka. Dua pria parubaya bergegas masuk. Mereka adalah leluhur keluarga Jiang dan Mu. Tuan kota, kamu juga mendengarnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keduanya berjalan di depan penguasa kota dan bertanya dengan panik. Karena mereka sangat jelas tentang nilai seorang alkemis yang bisa menyempurnakan pil tingkat tertinggi. Orang seperti ini hanya bisa dipuji dan tidak bisa tersinggung. Tapi sekarang mereka menyinggung perasaannya. Jadi mereka harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Penguasa kota berkata tanpa ragu-ragu, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tuan Mu Jia berkata, saya juga ingin membunuhnya karena kedua putra saya pasti telah dibunuh olehnya. Tapi sekarang dia ada di pil hol. Kami tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Penguasa klan Jiang mengerutkan kening dan berkata, Mu Fei dan Mu yang mungkin tidak akan dibunuh oleh Jiang Haotian. Mengapa kita tidak meminta maaf padanya? Mungkin kita bisa menyelamatkannya. Mustahil. Tuan kota dan Tuan Mu Jia berkata pada saat yang bersamaan. Pemimpin klan Jiang bertanya, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita bisa menyingkirkannya? Pasti ada jalan. Cahaya dingin muncul di mata Tuan kota. Dia menoleh dan melihat penjaga di sebelahnya. Dia memerintahkan, bawa beberapa orang untuk memantau pil hol. Begitu Jiang Haotian meninggalkan pil hol, kembalilah dan segera lapor. Ya, penjaga itu menganggup dan segera berlari keluar. Penguasa kota memandang penguasa klan Jiang dan Mu yang dan menghibur mereka, jangan khawatir. Bahkan jika tidak ada kesempatan sekarang, kita bisa melakukannya dalam perjalanan ke kota Yan. Tuan Mu Jia berkata, kalau begitu kita akan kembali dan menunggu beritanya. Oke. Penguasa kota menganggup. 104. Kepala klan Jiang sangat khawatir. Setelah kembali ke klan Jiang, dia duduk di samping meja teh di ruang pertemuan. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin jengkel. Tiba-tiba, dia berteriak di pintu, pergi dan panggil Jiang Wei dan tetua agung. Ya, seorang pelayan menanggapi dengan hormat dan segera berbalik dan berlari menuju halaman belakang. Setelah beberapa saat, Jiang Wei dan tetua agung datang ke ruang pertemuan. Jiang Wei bertanya, Ayah, kenapa ayah menelpon kami terburu-buru? Apa terjadi sesuatu? Tetua agung juga bingung. Kata kepala klan Jiang, masalah Jiang Houtian, kalian semua mengetahuinya. Keduanya mengangguk. Kata kepala klan Jiang, saya baru saja pergi menemui tuan kota. Tuan kota dan tuan Mu Jia masih ingin terus membunuh Jiang Houtian, tapi saya ragu-ragu, jadi saya ingin menanyakan pendapat Anda. Apakah kita punya pilihan lain sekarang? Tetua agung bertanya. Kata Jiang Wei, Jiang Houtian adalah pria pendendam. Kami telah mencoba membunuhnya berulang kali. Saya khawatir dia tidak akan melepaskannya. Mendesah. Kepala klan Jiang menghela nafas dalam-dalam. Aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi dia sekarang menjadi tren umum. Jika kita ingin membunuhnya lagi, itu sama saja dengan mengat api. Jiang Wei terkejut. Ayah, apakah kamu ingin meminta perdamaian? Ya. Kepala klan Jiang mengangguk. Tidak. Tetua agung dengan tegas menolak. Kata kepala klan Jiang, aku tahu apa yang kamu benci. Jiang Houtian membuatmu kehilangan lenganmu. Dia juga membunuh Jiang Shen dan yang lainnya. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Faktanya, hanya diri kita sendiri yang bisa disalahkan. Tetua agung terdiam. Kami berbeda dari Mu Jia dan klan Ling. Mereka tidak memiliki dukungan di belakang mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan penguasa kota. Tapi di belakang klan Jiang, masih ada saudara keduaku. Meski biasanya dia tidak bisa diandalkan, tapi ketika nasib klan dipertaruhkan, dia pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jadi sejak awal, kita seharusnya tidak bersekongkol dengan penguasa kota. Wajah Jiang klan head penuh penyesalan. Saudara laki-laki kedua yang dia sebutkan adalah Ayah Luo Kingsu, kepala pavilion penguasa pavilion harta karun Kabupaten Yan. Jiang Wei bertanya, Jadi, apa kabarnya sekarang? Atau itu sebuah kesalahan? Kami tidak bisa terus melakukan kesalahan. Patriark Jiang menggelengkan kepalanya. Matanya berkilat saat dia berkata, Saya telah memutuskan untuk meminta perdamaian. Tetua Agung berkata dengan suara rendah, Bahkan jika kita mengambil inisiatif untuk meminta perdamaian, Jiang Houtian mungkin tidak setuju. Tidak, selama kita menunjukkan ketulusan kita, dia pasti akan menganggupkan kepalanya. Bagaimanapun, hubungannya dengan Kingsu tidak dangkal. Yang paling penting adalah dia bisa memurnikan pil kualitas terbaik sekarang. Di masa depan, dia pasti akan memiliki prestasi besar. Selain hubungannya dengan Kingsu, mungkin ketika saatnya tiba, kita bisa menggunakan hubungan ini untuk menyelesaikan konflik antara aku dan kakak kedua. Kata Patriark Jiang. Mata Grand Elder berbinar. Patriark Jiang memandang ke arah Tetua Agung dan bertanya, Bagaimana menurut Anda? Tetua klan Agung bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menghela nafas panjang. Selama itu bisa meredakan konflik antara kita dan kakak kedua, menundukkan kepala dan memohon perdamaian tidak ada gunanya. Patriark Jiang tersenyum, Baiklah, saya akan pergi mencarinya sekarang. Jiang Wei berkata, Ayah, lepaskan aku. Anda. Patriark Jiang memandangnya dengan curiga. Jiang Wei menepuk dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya berjanji untuk menyelesaikan misi ini. Grand Elder tersenyum, Biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun, mereka semua adalah anak muda. Tidak ada kesenjangan generasi. Terlebih lagi, Jika anak ini dapat membangun hubungan baik dengan Jiang Haotian, itu pasti akan sangat membantunya dalam hal ini. Masa depan. Patriark Jiang mengerutkan kening. Akhirnya, dia mengangguk setuju dan berkata, Aku akan mengatakan ini dulu. Jika kamu merusak rencananya, aku akan menghajarmu sampai mati saat kamu kembali. Cepat pergi. Sangat kejam. Apakah dia masih ayahku? Jiang Wei bergumam dengan tidak senang. Di mana tunanganku? Di suatu tempat di Pil Palace, sebuah suara lembut terdengar. Rasanya seperti auman singa dari timur sungai, bergema di langit malam. Wanita bertopeng itu memegang payung dan dengan marah berjalan menuju halaman Feng Cheng. Ling Yunfei membawa ibunya dan mengikuti di belakang wanita bertopeng itu. Wajahnya penuh senyum pahit. Tunangannya datang mencarinya. He he, pasti ada pertunjukan bagus untuk ditonton nanti. Fatso berlari diam-diam seolah ingin melihat dunia dalam kekacauan. Pada saat yang sama, Qin Fei yang juga mendengar teriakan wanita itu. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Apa yang dia khawatirkan akhirnya datang. Dia menutup buku besi itu dan mendengarkan dengan seksama beberapa saat. Ketika dia tidak mendengar langkah kaki apapun, dia meninggalkan kastil kuno dan berjalan perlahan di sepanjang jalan kecil. Di depan halaman, wanita bertopeng itu menendang pintu halaman hingga terbuka seperti harimau betina yang ganas. Feng Cheng membuka pintu dan memandang wanita bertopeng itu dengan sedih. Ini adalah tempat penting istana pil. Bagaimana kamu bisa menerobos masuk seperti ini? Di mana sopan santunmu? Jangan mencoba mengubah topik. Wanita bertopeng itu dengan cepat berjalan ke depan dan menjambak janggut Feng Cheng. Dia berjalan ke loteng dan berdiri di tengah aula. Dia berkata dengan marah, katakan padaku, mengapa aku punya tunangan? Aduh, aduh, aduh. Nak, lepaskan, lepaskan. Feng Cheng meraung. Ling Yunfei dan ibunya berdiri di samping dan tidak bisa menahan tawa. Luo Xiong dan Elder Moe mendengar keributan itu dan segera bergegas mendekat. Saat mereka melihat adegan ini, mereka langsung menampakkan senyuman lucu. Salam untuk kedua tuan. Ling Yunfei menangkupkan tangannya dan berkata, jangan bersikap sopan secara pribadi. Luo Xiong tersenyum. Dia memandang ibu Ling Yunfei dan berkata, jika saya ingat dengan benar, Anda dipanggil Liu Xi, kan? Ya. Liu Xi mengangguk. Dia sedikit tersanjung. Melihat ini, Ling Yunfei meraih tangan ibunya. Dia memandang Luo Xiong, Feng Cheng dan Elder Moe dan membungkuk. Aku belum sempat bertemu dengan kalian bertiga. Kudengar kakak senior Feng akan datang ke Istana Pil. Jadi, aku membawa ibuku ke sini tanpa malu-malu untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Terima kasih telah membantuku menyelamatkan ibuku. Saya, Ling Yunfei, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Ling Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh. Luo Xiong tersenyum puas dan berkata, orang yang paling harus kamu ucapkan terima kasih adalah Jiang Haotian. Memang, Ling Yunfei mengangguk. Aku bilang, apakah kamu sudah selesai ngobrol? Gadis ini gila, datang dan bantu dia. Feng Cheng meraung dengan marah. Beberapa dari mereka saling memandang dan tersenyum. Luo Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah keluargamu. Kami tidak dapat membantumu. Kemudian, dia dan Elder Moe menyilangkan tangan, seolah-olah mereka siap menonton pertunjukan. Ling Yunfei dan ibunya tentu saja tidak berani ikut campur. Kamu tidak memiliki kesetiaan. Feng Cheng memelototi Luo Xiong dan Elder Moe. Setelah Luo Xiong muncul, wanita bertopeng itu juga banyak menahan diri. Dia melepaskan tangannya dan membungkuk pada Luo Xiong dan Elder Moe. Keduanya juga tersenyum dan mengangguk. Wanita bertopeng itu menoleh dan menatap Feng Cheng. Dia mendengus dan berkata, kamu baru berada di istana Kekaisaran Bela diri kurang dari dua tahun, dan tiba-tiba kamu punya tunangan. Feng Cheng tertawa malu-malu, Nak, kamu tidak bisa menyalahkan Kekek untuk ini. Ini semua salah Jiang Haotian. Jika kamu ingin menemukannya, carilah dia. Bahkan jika kamu mengupas kulitnya, Kekek tidak akan menyalahkanmu. Jiang Haotian. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Wanita ini tidak bisa terprovokasi. Qin Fei yang bersembunyi di luar pintu dan bergumam diam-diam. Padahal, dia sudah lama datang. Namun ketika dia melihat bahwa cucu Feng Cheng sebenarnya adalah wanita bertopeng yang dia temui kemarin, dia tidak berani masuk. Karena wanita ini terlalu gagah berani. Nasib Jiang Wei masih tergambar jelas di benaknya. Dia tidak mau makan kotoran di depan semua orang. Panggil Ling Yun Fei keluar dan ayo pergi. Dia membungkuk dan menjulurkan kepalanya keluar, memandang orang-orang di aula. Pada saat ini, Fatso menyelinap ke halaman seperti pencuri. Melihat Qin Fei yang bertingkah diam-diam di depan pintu, matanya berbinar. Dia diam-diam berjalan ke punggung Qin Fei yang dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Begitu banyak orang. Dia menggaru kepalanya dan menepuk bahu Qin Fei yang. Dia bertanya, Apa yang kamu lakukan bersembunyi di sini? Apakah kamu tidak ingin masuk dan melihat tunanganmu? Tubuh Qin Fei yang menegang. Si gendut sialan ini, kapan dia datang? Orang-orang di aula menoleh untuk melihat ke pintu. Ketika mereka melihat Qin Fei yang dan Fatso, mereka terkejut. Qin Fei yang tersenyum malu. Dia belum pernah merasa canggung sebelumnya. Dia berdiri tegak dan menatap Fatso dengan tajam. Apa yang sedang terjadi? Fatso agak bingung. Aku akan menanganimu nanti. Qin Fei yang mendengus dingin. Dia berbalik dan berjalan ke aula. Dia tersenyum dan berkata, Itu. Itu. Halo semuanya. Kami sangat baik. Luo Xiong mengangguk. Ada bekas senyuman jahat di wajahnya, seolah dia berkata, Nak, kali ini kamu dalam masalah besar. Senyuman Qin Fei yang membeku. Tapi itu langsung pulih. Dia menoleh untuk melihat wanita bertopeng itu. Matanya bertemu dengan sepasang mata dingin itu. Tubuhnya menegang. Dia tersenyum malu-malu dan berkata, Nona, ini salah paham. Biar saya jelaskan. Tanpa menunggu dia selesai, wanita bertopeng itu berkata, Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kalau aku tidak salah ingat, Pilhol punya kandang babi, kan? Pergi ke kandang babi dan tinggal di sana selama beberapa hari. Setelah mengatakan itu, dia maju selangkah dan langsung mendarat di depan Qin Fei yang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bahu Qin Fei yang. Dia memang wanita yang sulit. Qin Fei yang bergumam. Dia menggunakan shifting smokey steps tanpa ragu-ragu dan dengan cepat mundur. Dia tidak mau pergi ke kandang babi. Eh. Melihat Qin Fei yang menghindar, wanita bertopeng itu terkejut. Kamu punya beberapa keterampilan, tapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dariku. Wanita bertopeng itu tersenyum dingin. Dia menyusul Qin Fei yang dalam satu langkah. Tangannya terulur seperti kilat dan meraih pergelangan tangannya. Kelima jarinya seperti batu giyok. Kulitnya seperti krim. Ini memberi Qin Fei yang perasaan yang sangat nyaman. Tapi saat ini, dia sedang tidak mood untuk merasakannya. Dia tersenyum dan berkata, Nona, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Bukankah kamu tunanganku? Apakah itu penting? Wanita bertopeng itu tersenyum main-main. Qin Fei yang buru-buru berkata, Ini benar-benar kesalahpahaman. Ling Er, ini benar-benar kamu. Namun, saat ini, suara terkejut datang dari luar pintu. Semua orang menoleh dan melihat Lin Chen berlari dengan langkah besar. Eh. Qin Fei yang terkejut. Ketika dia melihat Lin Chen, dia benar-benar merasakan lengan wanita bertopeng itu sedikit kaku. Mungkinkah keduanya saling kenal? Qin Fei yang bergumam. Lin Chen berlari ke aola dan melihat wanita itu benar-benar meraih tangan Qin Fei yang. Sedikit kekejaman melintas di matanya. Kali ini, Qin Fei yang dengan jelas menangkapnya. Dia tiba-tiba menyadari. Jika dia tidak salah menebak, Lin Chen pasti menyukai harimau betina ini. Oleh karena itu, ketika mendengar rumor tersebut, Lin Chen menganggapnya sebagai saingan cinta dan mengincarnya kemana-mana. Memikirkan hal ini, Qin Fei yang marah dan ingin tertawa pada saat bersamaan. Ia tak menyangka hukuman biasa justru akan berujung pada bencana yang tidak terduga. 105. Namun, kedatangan Lin Chen memberinya secerca harapan. Lin Chen menyembunyikannya dengan sangat baik. Wajahnya langsung dipenuhi senyuman. Dia maju selangkah dan berdiri di antara Qin Fei yang dan wanita bertopeng. Wanita bertopeng tidak punya pilihan selain melepaskan Qin Fei yang. Lin Chen bertanya, Linger, apa yang kamu lakukan di kota beruang hitam? Wanita bertopeng itu mengerutkan kening, apakah itu ada hubungannya denganmu? Lin Chen tertawa, jika Anda memberitahu saya sebelumnya, kita bisa bepergian bersama. Tidak perlu, aku tahu jalannya. Wanita bertopeng itu berkata dengan acuh tak acuh. Jelas sekali dia tidak menyukai orang ini. Tapi Lin Chen tidak keberatan sama sekali, dan tertawa, bagaimana kalau kita kembali ke kota Ian bersama besok? Kita akan membicarakannya besok. Wanita bertopeng itu berkata dengan dingin. Selama percakapan, Qin Fei yang melirik Ling Yun Fei dan Fatso. Keduanya mengerti. Jadi, beberapa dari mereka menyelinap pergi. Tapi saat Qin Fei yang melangkah keluar pintu, wanita bertopeng itu memperhatikan dan berteriak, Jiang Haotian, kamu ingin pergi kemana? Kalian ngobrol, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Qin Fei yang berkata tanpa menoleh, lalu menggunakan langkah Luoyan dan berlari keluar seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Bajingan, berhenti di situ. Wanita bertopeng itu berteriak dan hendak mengejar. Tapi saat ini, mata Lin Chen berkedip, dia berdiri di depannya dan tertawa, Ling Er, ini pertama kalinya aku berada di kota beruang hitam, aku tidak terbiasa dengan tempat ini, kamu besar di sini, jadi kamu pasti sangat familiar dengan tempat ini. Tempat ini, kenapa kamu tidak mengajakku berkeliling? Ling Yun Fei memandang Lin Chen, lalu berbalik untuk melihat Luo Xiong dan dua lainnya, menangkupkan tangannya dan berkata, tiga senior, junior ini juga akan pergi. Fat Soh mengikuti, murid ini tidak akan mengganggu mu lagi. Kemudian, Ling Yun Fei membawa ibunya dan Fat Soh dan segera meninggalkan halaman, mengejar Qin Fei yang. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening dan ingin berkeliling Lin Chen, tetapi Lin Chen berdiri di depannya dan tertawa, Ling Er, ayo jalan-jalan. Kali ini, wanita bertopeng itu sangat marah dan berteriak, jalanlah adikmu, tidakkah kamu melihat di luar sedang hujan? Jika ingin berbelanja, Anda bisa pergi sendiri. Lin Chen tersenyum, berjalan di tengah hujan lebih romantis. Siapa yang ingin romantis denganmu? Wanita bertopeng itu mengumpat dengan marah. Apa-apaan, kenapa dia sangat tidak beruntung bertemu dengan orang bodoh ini? Di sampingnya, Feng Cheng juga mengerutkan kening. Tampaknya suasana hatinya sedang buruk. Luo Xiong dan Elder Mo saling memandang dan tetap diam. Namun, ada tatapan lucu di matanya. Di jalan kecil, melihat sekeliling, Fatso terkekeh, Jiang Lauda sungguh beruntung bisa menemukan tunangan yang begitu galak. Aku sangat mengkhawatirkannya di masa depan. Kamu sombong. Ling Yunfei memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Namun, wanita ini memang bukan seseorang yang bisa ditangani oleh pria biasa. Yunfei, kamu tidak boleh membicarakan dia seperti itu. Bagaimanapun, Nona Linger adalah seniormu. Di masa depan, kamu harus bergantung padanya untuk menjagamu di Danwang Hall. Terlebih lagi, Nona Linger hanya memiliki temperamen yang buruk. Dia masih cukup baik. Tegur ibu Ling Yunfei. Kamu benar, ibu. Ling Yunfei buru-buru mengangguk. Aku di sini. Saat ini, suara Kinfei yang tiba-tiba terdengar. Fatso dan dua lainnya berbalik dan tidak bisa menahan tawa. Mereka melihat Kinfei yang bersembunyi di balik pohon kecil, melihat ke belakang mereka bertiga. Seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya. Jangan lihat, dia dihentikan oleh Lin Chen dan tidak mengejar kita. Fiuh! Kinfei yang menghela nafas panjang dan berjalan keluar dari balik pohon kecil. Fatso berkata dengan nada meremehkan, Jiang lauda, saat itu, ketika Ling Yunfei dan Ling Seng bertarung, kamu mampu menghadapi begitu banyak pukulan besar tanpa mengedipkan mata. Mengapa sekarang kamu takut pada seorang gadis kecil? Anda benar-benar memalukan bagi kami para pria. Jika itu aku, aku akan langsung mendorongnya ke bawah dan langsung melakukannya. Wajah Kinfei yang berkedut, jangan hanya membicarakannya. Kalau kamu punya nyali, silakan saja. Wajah Fatso langsung berubah menjadi hijau. Dia tertawa datar dan berkata, Tuan gemuk ingin, tapi tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruhnya menjadi calon adik iparku? Tugas sulit ini harus Anda selesaikan. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya dan menatap Ibu Ling Yunfei. Dia tersenyum dan berkata, Halo, bibi. Aku baru saja mempermalukan diriku sendiri. Liu Zi tersenyum dan berkata, Jangan katakan itu. Kau muda memiliki momen-momen remeh. Sembrono. Kinfei yang tercengang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Liu Zi bertanya, Bolehkah aku memanggilmu Hao Tian? Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Liu Zi berkata, Hao Tian, Yunfei memberitahuku tentang bagaimana kamu membantu kami. Aku sangat berterima kasih padamu. Merupakan keberuntungan terbesar Yunfei bisa bertemu teman sepertimu. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Bibi, kamu terlalu serius, ini hanya masalah kecil. Masuk akal dan sopan. Kamu benar-benar anak yang baik. Wajah Liu Zi penuh dengan senyuman. Dia sangat menyukai Kinfei yang dia menghela nafas dan berkata, Jika Yunfei setengah menjanjikan sepertimu, maka aku juga bisa tersenyum di dunia bawah. Ling Yunfei berkata dengan ketidakpuasan, Ibu, putramu juga tidak buruk. Selain itu, jangan mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu di masa depan. Kamu pasti akan berumur panjang. Ya, ya, ya. Liu Zi menganggup dengan wajah penuh cinta. Melihat pemandangan hangat ini, Kinfei yang tidak bisa tidak memikirkan sosok yang bermartabat. Dia menatap langit malam yang gelap dan bergumam, Ibu, bagaimana kabarmu di ibu kota? Ling Yunfei tiba-tiba menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Ibu memintaku untuk memesan jamuan makan di restoran Spring Breeze. Pertama, sebagai ucapan terima kasih. Kedua, untuk memberi kami makan malam perpisahan. Bagaimana? Beri aku wajah. Bibi datang sendiri. Tentu saja, aku harus pergi. Kinfei yang menenangkan dirinya dan mengangguk sambil tersenyum. Fatso buru-buru berkata, Lalu bagaimana denganku? Jangan lupa bahwa Fatlord banyak membantuku di masa lalu. Ling Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak akan melupakanmu. Aku pasti akan minum bersamamu nanti. Aku akan menemanimu sampai akhir. Fatso terkekeh. Mereka berempat memegang dua payung dan meninggalkan pil-peles sambil mengobrol dan tertawa. Di malam hujan, dua sosok hitam diam-diam mengikuti di belakang mereka berempat. Namun, ada orang lain dibalik kedua sosok hitam itu. Dia mengenakan jubah dan topeng hitam di wajahnya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Fatso mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Jiang Houtian, Ling Yunfei, apakah kamu merasakannya? Ya, keduanya menjawab dan diam-diam melirik ke belakang. Sebenarnya ada seseorang di jalan di tengah hujan lebat. Apalagi dia mengikuti di belakang mereka. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tampak tidak normal. Apa yang salah? Liu Zi bingung dan menoleh untuk melihat. Ling Yunfei buru-buru menariknya dan berkata sambil tersenyum, Ibu, tidak apa-apa. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menatapkin Fei Yang dan Fatso. Keduanya mengangguk. Ling Yunfei melakukan ini karena dia tidak ingin ibunya khawatir. Setelah beberapa saat, mereka berempat akhirnya sampai di Spring Win Restaurant. Ini adalah restoran terbesar, termewah, dan berkelas tinggi di kota beruang hitam. Tentu saja biayanya juga paling tinggi. Orang-orang yang keluar masuk pada dasarnya adalah anak-anak dari keluarga kaya. Sekarang, Qin Fei Yang dan dua lainnya juga dianggap sebagai orang terkenal di kota beruang hitam. Ketika pelayan restoran melihat mereka, dia langsung menyapa mereka dengan hangat dan berkata sambil tersenyum, kalian berempat, silakan masuk. Ling Yunfei bertanya, di mana kamar pribadi yang saya pesan. Pelayan itu tersenyum dan berkata, ada di lantai dua. Berikan aku payungnya dulu. Qin Fei Yang dan Fatso menyimpan payung itu dan menyerahkannya kepada pelayan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang menoleh dan melihat keluar. Dia melihat dua bayangan hitam berdiri di seberang jalan, memandang mereka. Melihat penampilannya, keduanya buru-buru menoleh dan berjalan ke depan. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan cahaya dingin melintas di matanya. Setelah pelayan meletakkan payung di rak di luar pintu, dia berlari masuk dan membawa mereka berempat ke lantai dua dan masuk ke kamar pribadi. Pada saat yang sama, kedua bayangan hitam itu berbalik dan berdiri di luar pintu restoran Spring Wind, menatap ke lantai dua. Mereka adalah dua pria besar. Sekitar 40 tahun. Tubuh mereka sangat kokoh dan terdapat bekas luka di wajah mereka yang terlihat sedikit mengerikan dan menakutkan. Seorang pelayan di konter melihat mereka berdua dan maju ke depan dengan tatapan bingung, bertanya, kalian berdua, apakah kalian ingin makan? Keduanya mengalihkan pandangan, mengabaikan pelayan, dan berbalik. Ini sungguh aneh. Asisten toko terkejut, dia menggaruk kepalanya dan bergumam sebelum melanjutkan bekerja. Di dalam kamar pribadi, Qin Fei Yang melihat sekeliling. Dekorasi di sini cukup mewah dan ruangannya sangat luas. Tidak hanya ada restoran, tapi ada juga ruang teh terpisah. Pelayan bertanya, apa yang ingin Anda pesan? Ling Yun Fei berkata, beri aku salah satu hidangan spesialmu, tiga botol anggur, dan segelas jus. Oke. Pelayan itu berteriak, berbalik dan keluar dari kamar pribadi, lalu menutup pintu. Pada saat ini, pria bertopeng, setelah melepas jubahnya, juga masuk ke Spring Wind Restaurant. Mengapa ada begitu banyak orang aneh hari ini? Pelayan di belakang konter melihat pria bertopeng itu, sedikit mengernyit, dan bertanya, Tuan, apakah Anda sudah melakukan reservasi? Aku punya janji dengan seseorang. Kata pria bertopeng itu. Pelayan berkata, berapa nomor kamar pribadinya? Aku akan mengantarmu. Tidak, aku bisa naik sendiri. Pria bertopeng itu melambaikan tangannya dan langsung menuju ke lantai dua. Dia datang ke kamar pribadi Qin Fei Yang dan langsung membuka pintu. Segera, tiga tatapan dingin tertuju padanya. Pria bertopeng itu merasakan hawa dingin di punggungnya. Setelah menutup pintu, dia buru-buru berbalik dan melihat Qin Fei Yang dan dua lainnya berdiri di depannya, mata mereka bersinar dingin. Dia memandang Qin Fei Yang dan melambaikan tangannya, Jangan lakukan itu, ini aku. Hah! Mengapa suara ini terdengar familiar? Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang, dengan sedikit keraguan di wajah mereka. Pria bertopeng itu melepas topeng hitam di wajahnya, memperlihatkan wajah yang dikenalnya. Itu adalah Jiang Wei. Ling Yun Fei mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu mengikuti kami secara diam-diam? Fatih berteriak, Katakan padaku, Apakah ada semacam skema atau semacamnya? Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Gendu tidak bisa dianggap enteng. Tidak-tidak-tidak. Jiang Wei melambaikan tangannya dan tersenyum datar, Jika saya memiliki konspirasi, saya tidak akan langsung menerobos. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan saudara saya. Fatso tertegun dan bertanya-tanya, Siapa saudaramu? Jiang Hao Tian. Jiang Wei terkekeh. Fatso berkata dengan terkejut, Ah, kamu sebenarnya saudara tiri. Berhenti bicara omong kosong. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya dan berkata kepada Ling Yun Fei dengan suara rendah, Agak aneh malam ini. Bawa ibumu keluar dan atur kamar pribadi lain. Oke. Ling Yun Fei menganggup dan berbalik untuk membisikkan beberapa kata kepada Liu Xi. Liu Xi memandang mereka dengan bingung dan tidak mengatakan apapun. 106. Gendut, tutup pintunya. Kata Qin Fei yang. Fatso dengan cepat berlari untuk menutup pintu, lalu berbalik dan menatap Jiang Wei dengan jahat. Saudara Fatih, percayalah, saya sebenarnya tidak punya niat jahat, saya datang dengan tulus. Jiang Wei tampak panik dan terus mundur. Kejujuran. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia berteriak. Gendut, jangan main-main. Fatso menyeringai. Sebaiknya kamu tidak memiliki niat jahat, jika tidak, Tuan Gemuk berjanji akan membuat kerisanmu mekar. Jiang Wei segera mengatupkan kakinya, seperti tikus yang ketakutan. Qin Fei yang duduk di depan meja dan berkata, Tunjukkan padaku ketulusanmu. Jiang Wei dengan cepat berbalik dan berkata, Tuan Kota dan Tuan Mu Jia ingin membunuhmu malam ini. Dua orang di belakangmu tadi adalah orang kepercayaan Tuan Kota. Si gendut berteriak, tidak masuk akal. Apakah sudah selesai? Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Kenapa kamu memberitahuku? Anda dan keluarga Anda sangat baik. Jiang Wei tersenyum pahit. Sejujurnya, ayahkulah yang memintaku untuk berdamai denganmu. Buat perdamaian. Qin Fei yang terkejut. Kata Jiang Wei, Sejujurnya, ayahku menyesalinya sekarang. Dia memintaku untuk mendapatkan pengampunanmu apapun yang terjadi. Fatso mengingatkannya. Jiang lauda, hati-hati, ini mungkin tipuan. Tidak, kenapa kamu tidak percaya padaku? Saya benar-benar di sini untuk berdamai. Jiang Wei sangat cemas. Dia memandang Qin Fei yang dan memohon, bahkan jika kamu tidak memberikan muka kepada biksu itu, berikan muka kepada Buddha. Demi sepupuku, bisakah kita berdamai? Jika kamu masih tidak percaya padaku, aku akan membiarkan ayahku dan para tetua datang sendiri untuk membantumu menangani tuan kota dan mujia. Dia menambahkan. Qin Fei yang terdiam beberapa saat dan mengangguk. Oke, aku akan mempercayai mu kali ini. Jiang Wei menghela nafas lega. Qin Fei yang menunduk dan merenung. Meskipun dia hendak meninggalkan kota beruang hitam, dia harus menyingkirkan tuan kota ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Semula, dia masih khawatir tidak dapat menemukan peluang. Namun, dia tidak menyangka keluarga Jiang akan membantunya. Namun, mereka tetap membutuhkan rencana yang sempurna. Karena hanya ada satu peluang, kegagalan bukanlah suatu pilihan. Tiba-tiba, dia memperhatikan ada jendela di samping dan di belakangnya. Dia bangkit, berjalan ke jendela, dan dengan lembut membukanya. Hujan deras mengguyur, dan angin sejuk bertiup menerpa wajahnya. Qin Fei yang menjulurkan lehernya untuk melihatnya. Di bawahnya ada gang yang sangat sempit. Ini adalah gang belakang restoran. Belum lagi hujan badai, meskipun hari cerah, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Melihat ke bawah gang, mata Qin Fei yang berbinar. Dia berbalik untuk melihat ke arah Fatso dan berbicara dengan suara yang dalam, tolong aku. Pergi dan carilah Master Aula, Master Aula Seni Beladiri, dan Master Pavilion Harta Karun Segera. Beritahu mereka bahwa aku mengundang mereka untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ingat, jangan biarkan siapapun melihatnya. Baiklah. Fatso mengangguk, melompat turun dari jendela, mendarat di gang, dan dengan cepat menghilang di malam hujan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Wei terkejut. Apa? Qin Fei yang tersenyum dingin dan berkata, malam ini, saya ingin menghilangkan semua bahaya tersembunyi ini. Mata Jiang Wei berbinar. Ini adalah kesempatan bagus. Sekarang, keluarga Ling telah hancur. Jika keluargamu juga dihancurkan malam ini, bukankah kota beruang hitam akan menjadi dunia keluarga Jiang? Aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Jiang Wei juga meninggalkan gang. Pada saat ini, Ling Yunfei memasuki kamar pribadi dan bertanya dengan ragu, di mana Jiang Wei? Apa yang dia lakukan di sini? Mari kita bicarakan nanti. Pergi dan ikuti dia dulu. Lihat apakah dia benar-benar kembali ke keluarga Jiang. Turun dari sini. Qin Fei yang menunjuk ke jendela. Ling Yunfei tertegun dan dengan cepat melompat turun dari jendela dan berlari ke arah keluarga Jiang. Dong Dong. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Siapa ini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Tuan Muda Jiang, ini saya. Saya di sini untuk mengantarkan anggur dan makanan. Suara pelayan datang dari luar. Kirimkan ke kamar pribadi lain. Kata Qin Fei yang. Oke. Jawab pelayan itu. Tunggu sebentar. Qin Fei yang tiba-tiba berkata. Tuan Muda, apakah Anda punya perintah lain? Pelayan itu bertanya. Qin Fei yang bangkit dan membuka pintu. Pelayan berdiri di luar pintu dengan nampan. Qin Fei yang keluar dan mengambil tiga pot anggur di atas nampan. Dia tersenyum dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Momo-mong-mong, jangan ganggu kami tanpa perintahku. Ya. Pelayan itu dengan hormat menjawab dan berbalik untuk pergi. Qin Fei yang kembali ke kamar pribadi, menutup pintu dan jendela, meletakkan tiga teko anggur di atas meja, dan mengeluarkan tas kiankun. Dengan lambayan tangannya, mayat dua binatang tiba-tiba muncul di tanah. Itu adalah mayat binatang yang diberikan raja beruang hitam padanya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan berguna lagi. Namun dia tidak menyangka bahwa hal itu akhirnya akan berguna hari ini. Berikutnya. Dia mengeluarkan Chang Sui dan mulai sibuk. Di kamar pribadi, bau darah yang menyengat dengan cepat memenuhi udara. Segera. Qin Fei yang membuat dua kantong darah. Dan, dia juga membuat dua atasan dari kulit binatang. Berikutnya. Dia mengambil dua atasan kulit binatang dan menaruhnya di luar jendela agar hujan membasuhnya. Setelah beberapa saat, noda darah di bagian atas kulit binatang dicuci bersih. Dia mengguncangnya kuat-kuat untuk menghilangkan kelebihan air hujan, lalu dengan hati-hati melihatnya. Meski pengerjaannya kasar, namun ia cukup puas. Berikutnya. Dia mencuci kembali noda darah di kedua kantong darah itu. Kemudian, dia menyingkirkan mayat kedua binatang itu dan pergi ke ruang teh untuk mencari kain lap. Setelah menyeka darah di lantai, dia langsung melemparkan kain itu keluar jendela. Setelah beberapa saat, Fatso memimpin Luo Xiong, Master Balai Seni bela diri, dan Master Pavilion Harta Karun masuk melalui jendela. Master Pavilion Harta Karun melirik ke kamar pribadi, lalu memandangkin Fei yang dan berkata dengan tidak ramah, Nak, apakah kamu melihatnya? Kita semua telah menjadi tikus yang tenggelam. Jika Anda tidak memiliki pertunjukan bagus untuk kami tonton nanti, jangan salahkan saya karena bersikap bermusuhan. Yang paling penting adalah, mereka semua adalah orang-orang dengan status dan status, dan mereka benar-benar diizinkan memanjat melalui jendela. Jika ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan membicarakannya di belakang mereka? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda. Eh, apa ini? Fatso berjalan ke depan atasan kulit binatang dan kantong darah dan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Luo Xiong dan dua lainnya juga bingung. Pada saat ini, Ling Yun Fei, Jiang Wei, dan Tetua Agung juga masuk melalui jendela. Hah! Luo Xiong dan dua lainnya tercengang. Mengapa keluarga Jiang pun datang? Dan mereka juga licik. Salam untuk ketiga raja. Jiang Wei dan Tetua Agung membungkuk. En, ketiganya mengangguk. Tetua Agung memandang Qin Fei yang dan meminta maaf, beberapa waktu yang lalu, saya benar-benar minta maaf. Kali ini saya datang, saya harap saya bisa melakukan sesuatu. Jangan bicara tentang masa lalu. Qin Fei yang tersenyum tipis dan bertanya, di mana kepala keluarga Jiang? Ayah sekarang berada di istana tuan kota. Jiang Wei berkata dengan sedikit khawatir. Kenapa dia masih pergi ke istana tuan kota? Qin Fei yang mengerutkan kening. Jangan salah paham, itu karena jika ayah tidak pergi, penguasa kota dan kepala keluarga mu pasti akan curiga, mungkin mereka akan mengubah rencananya. Jiang Wei buru-buru menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti dan menghiburnya, jangan khawatir, ayahmu adalah kepala keluarga, dia pasti bisa menghadapinya. Setelah masalah ini selesai, kami akan segera pergi ke istana tuan kota. N. Jiang Wei mengangguk. Langsung. Qin Fei yang langsung mengangkat taplak meja dan menyeringai pada Luo Xiong dan yang lainnya, aku harus merepotkanmu, tetua agung, Jiang Wei, gendut, kamu harus bersembunyi di dalam. Apa? Kamu ingin kami bersembunyi di bawah meja. Nak, jangan memaksakan keberuntunganmu, sudah kubilang. Wajah Luo Xiong langsung menjadi hitam. Aku tidak punya pilihan, meskipun tempat ini besar, satu-satunya tempat untuk menyembunyikan orang adalah di bawah meja. Qin Fei yang tersenyum pahit. Tok-tok. Pada saat ini, ada ketukan lagi di pintu. Qin Fei yang memberi isyarat diam kepada Luo Xiong dan yang lainnya. Melihat ini, Luo Xiong dan yang lainnya juga mengerutkan kening dan melihat ke pintu. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Qin Fei yang bertanya, siapa itu? Tuhan, kami di sini untuk mengantarkan anggur. Sebuah suara aneh terdengar di luar. N. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Sebelumnya, dia dengan jelas mengatakan kepada pelayan untuk tidak mengganggunya. Dan anggurnya sudah diantar, anggur apa yang ingin diantar? Sesuatu telah salah. Hati Qin Fei yang mencelos, dan berkata, Anda mungkin melakukan kesalahan, anggur kami telah dikirimkan. Pria di luar berkata, seperti ini, penjaga toko kami berkata bahwa Anda adalah tamu terhormat, dan meminta kami mengirimkan beberapa pot lagi. Apakah kamu mengenakan biaya? Qin Fei yang bertanya. Pria di luar menjawab, pemilik toko mengatakan ini gratis. Tamu yang terhormat. Bebas. Qin Fei yang mengerutkan kening. Awalnya, dia mengira itu adalah seseorang dari istana Tuan Kota. Namun ketika dia mendengar bahwa wine tersebut dikirim oleh pemilik toko, dia sedikit bingung. Lagi pula, berita bahwa dia telah menyempurnakan pil kualitas terbaik telah menyebar di kota beruang hitam, dan bukan tidak mungkin bagi penjaga toko Spring Breeze House untuk menjilatnya. Apakah itu benar atau tidak, tindakan pencegahan adalah hal yang benar. Qin Fei yang bergumam dan berkata ke pintu, tunggu sebentar. Dia memandang Luo Xiong dan yang lainnya dan berbisik, tidak ada waktu, kalian bersembunyi di dalam. Bajingan, aku akan menanganimu nanti. Luo Xiong memelototinya dengan tajam dan merangkak ke bawah meja. Master Balai Seni Beladiri, Master Pavilion Harta Karun, Jiang Wei, Tetua Agung, dan Fatso semuanya mengikuti. Untungnya, mejanya cukup besar, kalau tidak, tidak akan ada cukup ruang. Setelah meletakkan taplak meja, Qin Fei yang melepas bajunya dan berkata kepada Ling Yun Fei, cepat kenakan pakaian kulit binatang dan letakkan kantong darah di jantungmu. Pikiran Ling Yun Fei penuh dengan keraguan, tapi dia tidak menanyakan apapun dan segera melepas pakaiannya. Setelah mengenakan pakaian kulit binatang, keduanya mengenakan pakaian lagi dan menempelkan kantong darah di jantungnya. Setelah melakukan semua ini, Qin Fei yang membisikkan beberapa kata di telinga Ling Yun Fei. Mata Ling Yun Fei tiba-tiba menjadi dingin. Namun dia segera menutupinya. Kemudian, mereka berdua duduk di meja dan masing-masing mengambil sebotol anggur. Qin Fei yang berkata dengan ringan, masuk. Pintu segera dibuka. Tiga pelayan masuk satu demi satu. Masing-masing membawa nampan berisi tiga pot anggur di atasnya. En, melihat hanya ada Qin Fei yang dan Ling Yun Fei di kamar pribadi, mereka bertiga sedikit terkejut. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan Muda Ling, di mana ibumu? Dan di mana Tuan gendut itu? Mengapa saya tidak melihatnya? Qin Fei yang dan Luo Xiong bergidik. Sebagai seorang pelayan sebuah restoran, mustahil baginya untuk menanyakan pertanyaan seperti itu di depan tamu penting. Ling Yun Fei tersenyum tenang, ada yang harus mereka lakukan dan pergi keluar. Oh benar, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Apakah kamu baru di sini? Salah satu dari mereka tersenyum, Ya, kami baru sampai kemarin. Mendengar jawaban tersebut, mereka berdua langsung tahu. 107. Secara umum, para pendatang baru tidak memahami banyak hal dan membutuhkan seorang veteran untuk membimbing mereka untuk jangka waktu tertentu. Apalagi untuk restoran besar seperti Spring Breeze Restaurant, persyaratan pelayannya sangat ketat. Tidak mungkin membiarkan para pendatang baru menjamu tamu-tamu terhormat sendirian. Bahkan lebih mustahil lagi membiarkan ketiga pendatang baru itu menghibur mereka. Lagipula, itu hanya beberapa teko anggur. Apakah mereka bertiga perlu bersatu? Tidak perlu sama sekali. Oleh karena itu, ada masalah dengan mereka bertiga. Mereka bertiga membawa nampan dan berjalan ke meja makan. Setelah meletakkan nampan di atas meja, mereka bertiga saling memandang dengan niat membunuh di mata mereka. Tapi saat ini, jari Kinfei yang bergerak sedikit dan menjatuhkan pot anggur, menyebabkan pot itu berguling ke tanah. Lantainya dilapisi karpet, sehingga teko arak tidak pecah. Melihat ini, mereka bertiga datang untuk membantu mengambilnya. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, saya bisa mengambilnya sendiri. Dia membungkuk dan mengangkat taplak meja sehingga dia berhadapan dengan Luo Xiong. Dia berbisik, apapun yang terjadi nanti, jangan keluar. Suaranya sangat lembut sehingga hanya Luo Xiong yang bisa mendengarnya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Kinfei yang mengambil teko anggur, meletakkan taplak meja, dan duduk. Saat ini, dua dari mereka tiba-tiba melompat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei yang dan Luo Xiong terkejut dan marah. Mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi senyuman kejam muncul di wajah mereka. Mereka mengulurkan tangan mereka. Truki melonjak di telapak tangan mereka. Mereka menamparkan Kinfei yang dan Luo Xiong. Berengsek. Kinfei yang dan Luo Xiong meraung dan buru-buru bangkit untuk melarikan diri. Saat mereka bangun, keduanya menamparkan dada mereka. Ah! Sambil berteriak, mereka terbang secara horizontal dan menabrak dinding di belakang mereka. Bang! Sebuah lubang besar muncul di dinding. Seperti dua meteorit, mereka jatuh ke dalam gang. Mendengar keributan itu, Aula Senibela diri panik dan hendak segera keluar. Luo Xiong menangkapnya dan menggelengkan kepalanya. Dia juga memberi isyarat kepada yang lain untuk tidak keluar. Ketiga, pelayan, itu berjalan menuju lubang dan melihat ke bawah. Mereka melihat Kinfei yang dan Luo Xiong dengan mata tertutup dan darah muncrat dari dada mereka. Saat ini, mereka tampak seperti dua pria berdarah. Bahkan genangan air di sekitar mereka pun diwarnai merah. Dada! Saat ini, suara langkah kaki yang berantakan terdengar. Jelas sekali bahwa kebisingan tadi telah membuat khawatir orang-orang di rumah angin musim semi. Ketiga, asisten, itu saling memandang dan melompat turun dari lubang, dengan cepat menghilang di malam hujan. Dong! Serangkaian ketukan mendesak terdengar di pintu. Tuan Muda Jiang, apa yang terjadi? Tuan Muda Jiang, apakah Anda di sana? Jika kamu tidak menjawab, kami akan mendobrak pintunya. Dengan keras, pintu dirobohkan dan enam pekerja menyerbu masuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat darah berserakan di lantai dan lubang besar di dinding, kenamnya menjadi pucat. Batuk! Tiba-tiba, dua batuk datang dari gang. Mereka berenam buru-buru berlari, dan ketika mereka menundukkan kepala untuk melihat, tubuh mereka gemetar. Pelayan yang melayani Qin Fei Yang dan Ling Yun melompat turun dan mendarat di samping Qin Fei Yang dan Ling Yun, bertanya dengan cemas, Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Ling, apakah Anda baik-baik saja? Qin Fei Yang membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Ling Yun Fei juga membuka matanya. Mereka berdua tidak sedang berakting. Mereka terluka parah. Mereka benar-benar tidak sadarkan diri sekarang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memulihkan diri. Setelah membayar harga sebesar itu, akan sia-sia jika mereka tidak menjatuhkan penguasa kota. Qin Fei Yang berdiri dan berteriak, Tuan Balai, kamu bisa keluar sekarang. Luo Xiong dan kelompoknya segera keluar dari bawah meja dan melompat ke samping Qin Fei Yang dan Ling Yun. Karena lengah, kenam pekerja itu berlutut di tempat. Wajah Luo Xiong menjadi gelap. Dia hendak menegur Qin Fei Yang dan Ling Yun ketika Qin Fei Yang berbicara lebih dulu. Hallmaster, kamu bisa menegur kami nanti. Bawa kami ke istana Tuan Kota dulu. Pergi ke rumah Tuan Kota. Luo Xiong dan yang lainnya mengerutkan kening. Fatso, kamu tetap di belakang untuk menghadapi akibatnya. Jiang Wei, tetua agung, kamu juga tidak perlu pergi. Saya akan membawa Patriark Jiang kembali. Hallmaster, cepatlah. Saya akan menjelaskannya kepada Anda di jalan. Desak Qin Fei Yang. Ayo pergi. Luo Xiong meraih Qin Fei Yang dan berteriak dengan suara rendah. Kakinya tidak menyentuh tanah saat dia bergegas menuju istana Tuan Kota. Master Balai Seni bela diri meraih Ling Yun Fei. Pemilik pavilion harta karun berharga mengikuti di samping mereka dan bertanya, apa yang terjadi? Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, Ling Yun Fei dan saya dibunuh beberapa kali karena penguasa kota, klan Mu, dan klan Jiang, termasuk pembunuhan ini. Master Balai Seni bela diri berkata, jadi, ketiga orang tadi juga pelakunya. Qin Fei Yang mengangguk. Ya, mereka adalah orang kepercayaan Tuan Kota. Luo Xiong bertanya, bagaimana dengan klan Jiang? Entahlah. Mungkin mereka menemukan hati nuraninya, atau mungkin mereka takut, jadi mereka berinisiatif meminta maaf padaku. Tapi kali ini, itu semua berkat mereka. Qin Fei Yang segera menceritakan seluruh masalahnya dengan jelas dan sederhana. Berengsek. Orang tercelah seperti itu tidak layak menjadi penguasa kota. Mendengar ini, Luo Xiong dan Master Balai Seni bela diri sangat marah saat itu juga. Master Pavilion Harta Karun menghela nafas. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa penguasa kota adalah penjahat, tapi aku tidak menyangka akan seburuk itu. Tapi kali ini, kamu benar-benar terlalu ceroboh. Karena klan Jiang telah menyadari kesalahan mereka, kenapa tidak, bukankah kamu membiarkan mereka bersaksi? Tidak. Jika kita melakukan ini, dengan karakter tercelah dari Tuan Kota, dia pasti akan menggigit klan Jiang. Ditambah dengan bantuan klanmu, tidak ada yang akan mempercayai kata-kata klan Jiang. Sebaliknya, itu akan membuat kita canggung. Posisi. Jadi, kita harus menangkap basah mereka dan membiarkan penguasa kota dan penguasa klanmu tidak berkata apa-apa. Soal kekacauannya, sejujurnya, kali ini saya benar-benar tidak main-main. Perhatikan ini baik-baik. Qin Fei yang mengeluarkan kantong darah yang rusak dan menyerahkannya kepada Master Pavilion Harta Karun. Itu sebenarnya adalah kulit binatang tingkat leluhur bela diri. Master Pavilion Harta Karun melihat lebih dekat dan terkejut. Jadi begitu. Ada dua lapis kulit binatang di dalam kantong darah, ditambah jaket kulit binatang, totalnya tiga lapis. Kekuatan pertahanan tiga lapis kulit binatang memang bisa memblokir serangan penuh seorang leluhur bela diri, tapi itu masih terlalu berbahaya. Di masa depan, jangan lakukan hal seperti ini lagi. Luo Xiong menegur. Qin Fei yang dan Master Pavilion Harta Karun tersenyum pahit. Jika ini bukan pilihan terakhir, siapa yang akan bercanda dengan hidup mereka? Mereka tepat di depan. Master Balai Bela diri tiba-tiba berkata. Mereka mengangkat kepala dan melihat ketiga, pekerja, itu berlari secepat kilat di tengah hujan. Arah yang mereka tuju adalah rumah tuan kota. Bisik Qin Fei yang. Jangan mengikuti terlalu dekat, jangan sampai mereka mengetahuinya. Kami juga pejuang realm Battle King, tidak bisakah kamu percaya pada kami? Luo Xiong dan dua lainnya memutar mata. Bocah ini terlalu meremehkan kita. Setelah seratus napas. Ketiga, pria, itu memasuki istana tuan kota. Qin Fei yang awalnya mengira Luo Xiong dan dua lainnya akan memanjat tembok dan menyelinap masuk. Tapi ternyata tidak. Pei tua, bantu aku menjaga Yun Fei. Setelah menyerahkan Ling Yun Fei kepada Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun berharga, kecepatan Master Aula Seni Bela diri tiba-tiba meningkat. Seperti hantu, dia dengan cepat berlari dan melumpuhkan keempat penjaga di pintu masuk bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah itu, dia menerobos masuk ke istana tuan kota dengan meriah. Kemanapun ia lewat, para penjaga berjatuhan satu demi satu, bahkan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Qin Fei yang dan Ling Yun Fei saling memandang, dan bisa melihat jejak keinginan di mata masing-masing. Jika mereka adalah Battle King, apakah mereka harus bekerja keras? Mereka akan langsung menyerang istana tuan kota, siapa yang berani menghalangi jalan mereka? Luo Xiong tertawa, jangan iri, dengan bakatmu, menjadi Battle King hanya masalah waktu saja. Sepuluh napas kemudian, aula yang mempesona memasuki pandangan mereka. Itu adalah balai pertemuan istana tuan kota. Di kedua sisi pintu, ada dua penjaga yang menjaganya. Setelah bertukar kata dengan kedua penjaga, ketiga, pekerja, itu masuk. Kali ini, mereka tidak langsung menerobos. Sebaliknya, mereka pergi ke sisi kiri aula pertemuan dan bersembunyi di bawah jendela. Hati Kinfei yang tergerak, dan dia berbisik, Hole Master, apakah anda membawa image kristal? Aku baru saja pergi terburu-buru dan lupa membawanya. Luo Xiong menggelengkan kepalanya. Aku membawanya. Bisik Master balai bela diri. Kinfei yang berkata, kemudian segera nyalakan image kristal dan rekam percakapan mereka. Image kristal tidak hanya dapat mengirimkan suara dari jarak ribuan mil, tetapi juga dapat merekam percakapan atau gambar. Kembali ke kota Iron Ox, ayah Lin Yi membuka kristal di ruang rahasia. Fantasi Lin Han segera muncul, dan keduanya berbicara di udara. Kristal itu adalah kristal gambar. Namun, image kristal sangat mahal, dan orang awam tidak mampu membelinya. Lebih-lebih lagi, kota-kota kecil seperti kota beruang hitam tidak menjualnya. Jika orang-orang di sini menginginkannya, mereka harus pergi ke kota Yan atau kota Star Moon untuk membelinya. Ada pun keluarga Lin di kota Iron Ox, secara alami diberikan oleh keluarga Lin di kota Yan. Di aula pertemuan, penguasa kota duduk di kursi utama di bagian atas. Kepala klanmu dan kepala klan Jiang duduk berdampingan di bawah. Ketiga, pria, itu sedang berlutut di tengah aula pertemuan saat ini. Penguasa kota memandang ketiganya dan bertanya, apakah kamu membunuh mereka? Ya. Ketiganya mengangguk. Apa kamu yakin? Penguasa kota mengerutkan kening. Saat itu, mereka tidak melakukan tindakan pencegahan sama sekali. Kami menyerang dengan sekuat tenaga dan langsung menamparkan jantung mereka. Saat kami menjenguk mereka, bukan saja mereka mati, tapi jantung mereka juga muncrat darah. Hati mereka pasti hancur. Jadi, kami yakin Jiang Hao Tian dan Ling Yun Fei sudah mati. Mereka bertiga bersumpah dengan sungguh-sungguh. Haha. Dua binatang kecil, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu melawan tuan kota ini? Tidakkah kamu memikirkan siapa kaisar di kota beruang hitam? Tidak ada orang yang menyinggung perasaanku memiliki akhir yang baik. Kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik, turun dan terima hadiahmu. Penguasa kota tertawa lagi dan lagi. Dia begitu sombong hingga dia hampir melupakan dirinya sendiri. Terima kasih tuan. Ketiganya membungkuk dan mundur. Kepala klanmu juga tersenyum dan sangat senang. Kepala klan Jiang mengerutkan kening dan bangkit. Tuan kota, ketika Luo Xiong menerima berita itu, saya khawatir dia tidak akan melepaskannya. Terus. Bahkan jika mereka menduga aku yang melakukannya, tanpa bukti, apakah mereka berani datang ke istana tuan kota untuk membuat masalah. Namun, saya sangat berharap mereka bisa datang dan membuat masalah. Karena dengan cara ini, aku bisa melaporkan mereka ke Yan Wang, mengatakan bahwa mereka mengumpulkan orang untuk membuat masalah, memfitnahku, dan meremehkan kekuasaan kerajaan. Saat itu, huh, aku khawatir mereka harus keluar dari black kota beruang. Tuan kota mendengus, wajahnya penuh penghinaan. Tapi sebelum suaranya jatuh, sebuah cibiran datang dari luar jendela di sebelahnya. Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Jika kami tidak menahan diri, kami pasti sudah digigitnya sekarang. Siapa? Keluar dari sini. 108. Bang. Jendelanya pecah. Sesosok jatuh di aula. Itu Qin Fei Yang. Dia menatap penguasa kota dan tertawa. Kamu benar-benar pelupa. Kamu bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu belum mati? Mata Tuan Kota dan Tuan Mu Jia membelalak tak percaya. Ada sedikit kegembiraan di mata Tuan Jiang. Tapi saat berikutnya, wajahnya dingin saat dia berteriak. Kamu berani datang ke pintuku, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah itu, dia bergegas menuju Qin Fei Yang dengan tatapan mematikan. Ya, bunuh dia. Jangan biarkan dia kabur. Tuan Kota dan Tuan Mu Jia meraung. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Ketika Tuan Jiang bergegas menuju Qin Fei Yang, aura pembunuhnya menghilang seketika. Wajahnya penuh permintaan maaf. Terima kasih atas pengampunanmu. Itu benar. Dia tidak ingin membunuh Qin Fei Yang, dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengubah posisinya. Karena begitu dia mengetahui bahwa dia mengkhianati penguasa kota pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia harus pergi terlebih dahulu dan menjauh dari penguasa kota. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Senior, Anda terlalu sopan. Junior ini juga telah melakukan kesalahan. Mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Mendengar ini, hati Tuan Jiang bahkan lebih malu, tetapi ada senyuman di wajahnya. Jiang Rong, apa yang kamu lakukan? Setelah penguasa kota bereaksi, dia langsung meraung. Tuan Jiang berbalik dan memandang Tuan Kota dan Tuan Mujiya. Apa yang aku lakukan? Bukankah sudah jelas? Kamu berani mengkhianati Tuan Kota, kamu benar-benar mencari kematian. Tuan Mujiya meraung. Huh. Terdengar dengusan dingin. Luo Xiong, penguasa balai bela diri, penguasa pavilion harta karun, dan Ling Yunfei memasuki aulas satu demi satu. Kenapa kalian semua ada di sini? Wajah Tuan Mujiya tiba-tiba berubah, dia buru-buru mundur ke belakang Tuan Kota, seluruh tubuh dan pikirannya langsung diliputi rasa takut. Penguasa Kota juga terkejut. Tapi ketika Tuan Jiang melihat Luo Xiong dan dua orang lainnya, dia merasa lega. Kali ini, dia tidak takut akan balas dendam Tuan Kota. Seorang penguasa Kota yang bermartabat sebenarnya telah berulang kali menyerang dua junior. Apakah kamu masih memiliki rasa malu? Dia sebenarnya ingin mengusir kita dari Kota Beruang Hitam. Raja Yan memberimu kekuatan untuk memberi manfaat bagi rakyat, bukan untuk melakukan kejahatan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah Kaisar Kota Beruang Hitam dan dapat menutupi langit dengan satu tangan? Biar ku beritahu, hanya berdasarkan apa yang kamu katakan tadi, itu sudah cukup untuk mengirimmu ke neraka. Luo Xiong meraung, matanya dingin dan tajam. Murid Tuan Kota mengecil. Kata Kaisar adalah hal yang tabu di Kekaisaran Grand Kin. Bahkan keluarga kerajaan pun tidak berani menyebut diri mereka Kaisar. Ini karena Kaisar mewakili otoritas Kaisar dan merupakan yang tertinggi. Mengaku sebagai seorang Kaisar sama dengan meremehkan otoritas Kaisar, dan sembilan generasi keluarganya akan dimusnahkan. Di seluruh Kekaisaran Kin Besar, hanya ada satu orang yang berani menyebut dirinya Kaisar, dan itu adalah penguasa sebenarnya Kekaisaran Kin Besar. Baru saja, dia memang mengatakan itu. Terlebih lagi, dia mengatakannya tanpa ragu-ragu. Karena dia memiliki keyakinan penuh bahwa Tuan Jiang dan Tuan Mu tidak akan pernah berani keluar dan berbicara omong kosong. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kepala keluarga Jiang akan mengkhianatinya. Itu bahkan lebih tidak terduga. Kata-kata ini akan didengar oleh Luo Xiong dan yang lainnya. Ini adalah kejahatan serius. Jika Raja Yan mendengar hal ini, dia tidak akan bisa lolos dari kematian tidak peduli seberapa kuatnya dia. Apa yang harus dia lakukan? Ya, jangan mengakuinya. Dia melirikin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan ringan. Apakah Tuan Kota ini mengatakan itu? Siapa yang bisa bersaksi? Jangan berpikir bahwa Anda bisa memfitnah Tuan Kota ini hanya karena Anda bergabung. Masih ada hukum di dunia ini. Teriak Tuan Mu Jia. Ya, kamu menyebarkan rumor dan memfitnah orang. Luo Xiong dan yang lainnya mengepalkan tangan. Mereka benar-benar tidak menyangka kedua orang ini begitu tidak tahu malu. Sekarang, mereka harus mengagumi pandangan ke depan Qin Fei Yang. Jika mereka tidak menggunakan kristal gambar untuk merekam percakapan, meskipun mereka sedang berada di sana saat ini, mereka tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Tidak ada yang perlu dikatakan sekarang. Tetapi masalah ini belum selesai, saya akan melaporkan Anda kepada Raja Yan, menuduh Anda membentuk sebuah kelompok dan memfitnah orang baik. Tuan Kota mencibir. Haha. Master Balai Beladiri tertawa, mengeluarkan kristal gambar, dan berkata dengan sinis. Sayangnya, konspirasi Anda tidak berhasil, karena saya telah mencatat semua yang Anda katakan tadi. Apa? Penguasa Kota terkejut. Desir. Saat berikutnya. Dia berlari keluar seperti sambaran petir, berniat untuk merebut imej kristal. Huh. Master Balai Beladiri mendengus, kristal gambar itu menghilang dalam sekejap, dan dia melangkah maju untuk menemui penguasa kota. Pergi ke neraka. Penguasa Kota meraung. Sekarang, dia hanya bisa menghentikan segala cara untuk mundur dan membunuh orang-orang ini. Bunuh aku, kamu tidak memenuhi syarat. Master Balai Beladiri mencibir. Keduanya memancarkan ki pertempuran yang cerah, dan momentum mereka melonjak ke langit. Kalian keluar dari sini. Luo Xiong berteriak kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Setelah Raja Pertempuran bertarung, kekuatan penghancur yang ditimbulkan sangatlah luar biasa. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya tetap di sini, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Dalam hal ini, mereka juga sangat jelas. Jadi ketika mereka mendengar teriakan Luo Xiong, Qin Fei Yang, Ling Yun Fei, dan Tuan Jiang segera berbalik dan berlari keluar aula. Pada saat yang sama, Tuan Mu juga melarikan diri. Ledakan. Beberapa orang baru saja berlari keluar aula. Master Balai Beladiri dan penguasa kota saling memukul. Langsung. Gelombang udara destruktif yang mengerikan mengalir keluar dari mereka berdua seperti gelombang pasang, menutupi langit dan menutupi bumi saat melonjak ke segala arah. Meja dan kursi langsung hancur. Pilar-pilar batu terus-menerus runtuh. Dalam sekejap, bagian dalam istana hancur tak bisa dikenali lagi dan hancur berkeping-keping. Bahkan seluruh aula bergetar. Kehancuran yang disebabkan oleh pertarungan antaraja pertempuran terlalu mengerikan. Melihat ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya mundur lagi dan lagi. Hah. Tiba-tiba, Tuan Jiang mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke sisi kiri jalan sempit. Sebuah bayangan hitam melarikan diri menuju gerbang istana Tuan Kota. Itu adalah Tuan Mu. Anjing Tuamu? Menurutmu kemana kamu akan pergi? Tuan Jiang meraung, Ki sejatinya menyembur keluar. Dengan niat membunuh yang kuat, dia mengejarmu. Ling Yun Fei bertanya, Apa yang harus kita lakukan? Perubahan ini terjadi terlalu cepat, membuatnya sedikit tidak berdaya. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, lebih baik mati daripada hidup dalam aib. Momentum penguasa kota telah hilang, dia pasti akan bertarung sampai mati. Ayo segera tinggalkan istana Tuan Kota. Tapi sebelum suaranya jatuh, raungan Tuan Kota keluar dari aula. Semuanya dengarkan perintahku, bagaimanapun caranya, bunuh Jiang Haotian dan Ling Yun Fei. Suara itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Wajah kedua pria itu berubah drastis, mereka dengan cepat berbalik dan lari keluar. Penjaga di dekatnya juga segera bergegas menuju kedua pria itu. Seluruh istana Tuan Kota berada dalam kekacauan. Membunuh mereka. Beberapa penjaga bergegas dari depan, masing-masing memegang senjata tajam di tangan mereka, bersinar dengan cahaya dingin. Wajah Qin Fei Yang tenggelam, dia melihat sekeliling dan berteriak, ke kanan, lewati tembok. Namun, setelah beberapa langkah, sekelompok penjaga bergegas ke depan mereka. Bajingan, bertarung. Qin Fei Yang penuh permusuhan, dia mengeluarkan Chang Sui dan langsung bergegas, melambaikan tangannya yang besar. Dentang. Percikan meledak. Senjata di tangan para penjaga semuanya rusak di tempat. Membunuh. Pada saat yang sama, Ling Yun Fei meraung dan meninju dada seorang penjaga. Penjaga itu berteriak dan langsung terlempar, jatuh ke tanah dan sekarat. Namun, dua penjaga mengambil kesempatan itu untuk menyerang Ling Yun Fei dengan telapak tangan mereka. Tapi sebelum mereka mendekat, Qin Fei Yang terbang, Chang Sui mengeluarkan cahaya dingin, dan sebilah pisau menusup punggung pria itu, menusup jantungnya. Kemudian, dia mengeluarkan Chang Sui dan menerkam orang lain. Tapi saat ini, seorang penjaga bergegas mendekat seperti kilat, menusup dadanya dengan pedang. Qin Fei Yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dadanya tiba-tiba terasa sakit. Hai. Matanya penuh kejutan. Pedang itu tidak menyakitinya. Ia menunduk, ternyata mantel kulit binatang itulah yang menghalangi pedang dan menyelamatkan nyawanya. Penjaga itu menunjukkan wajah tidak percaya. Mati. Dengan mantel kulit binatang yang melindungi jantungnya, Qin Fei Yang menjadi tenang dan melambaikan tangannya, Chang Sui membelah udara, memotong tenggorokan pria itu. Tanpa jeda sedikitpun, dia dan Ling Yun Fei membunuh jalan berdarah secara berdampingan. Para penjaga ini setidaknya adalah master bela diri bintang lima, dan kekuatan mereka tidak buruk. Meskipun Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei bekerja sama dengan mulus, dan ada Chang Sui, seni bela diri yang sempurna, dan mantel kulit binatang, namun lambat laun, ada banyak luka di tubuh mereka. Hujan kucing dan anjing masih turun. Ini adalah malam pertumpahan darah. Di rumah tuan kota, suara pembunuhan mengguncang langit, dan darah mengotori tanah. Seluruh kota beruang hitam merasa khawatir. Semua orang bergegas ke arah ini. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei bermandikan darah, menginjak mayat, dan akhirnya terbunuh menuju tembok. Namun, saat ini, lima pria parubaya berdiri di depan mereka. Wajah mereka berubah warna. Tanpa ragu, mereka berbalik dan lari. Karena kelima orang itulah yang pernah membunuh dan mengikuti mereka sebelumnya. Mereka semua adalah martial grandmaster. Hentikan mereka. Salah satu pria kekar itu berteriak. Sekelompok penjaga di depan segera bergegas maju, memotong jalan keluar mereka. Pada saat yang sama, kelima pria kekar itu dengan cepat menyusul, dan tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menamparkan mereka berdua. Melihat Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei akan mati di tempat. Suara mendesing. Tapi tiba-tiba, garis-garis battle key yang cerah, seperti anak panah yang tajam, menerobos udara, dan langsung tenggelam ke dalam dada para penjaga dan lima pria kekar. Oh! Serangkaian jeritan bergema di langit malam. Semua penjaga terjatuh ke tanah, mati. Ada lubang berdarah seukuran ibu jari di dada mereka, menembus dari depan ke belakang, dan darah muncrat seperti air mancur. Sesosok kulit putih berlari dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Luo Xiong. Tubuhnya dikelilingi oleh battle key, bersinar terang, seperti bulan terang di malam yang gelap. Terima kasih, Tuan Istana. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei berkata dengan penuh terima kasih. Jika Luo Xiong tidak tiba tepat waktu, mereka pasti sudah mati. Untung kamu baik-baik saja. Melihat mereka berdua hanya terluka, Luo Xiong juga menghela nafas lega. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana kabar penguasa kota? Luo Xiong berkata, dia pasti akan mati malam ini, tapi masih ada dua raja pertempuran yang tersembunyi di Istana Tuan Kota. Kamu harus segera pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bertanya pada orang tua ini dulu. Pada saat ini, suara yang menusuk tulang terdengar. Seorang lelaki tua berpakaian hitam, seperti bintang jatuh, dengan cepat memasuki pandangan mereka bertiga. Cepat pergi. Luo Xiong menoleh untuk melihat lelaki tua berpakaian hitam itu, dan berteriak pada Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Keduanya dengan cepat berbalik dan bergegas menuju tembok kota. Kamu ingin pergi, dalam mimpimu. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh, tangan lamanya melambai di udara, dan betelki muncul, berubah menjadi gelombang yang mengamuk, dan menekan ke arah Luo Xiong. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar, menghindari Luo Xiong. Dalam sekejap mata. 109. Tua, beraninya kamu. Luo Xiong sangat marah. Dia meninju. Kipertempuran itu langsung menghilang. Setelah itu, dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar dua kipertempuran yang melesat ke arah Qin Fei Yang dan Luo Xiong. Bulan dingin. Tapi saat ini, pria tua berbaju hitam itu berteriak dengan suara rendah. Di belakangnya, bulan purnama terbit perlahan, seolah terkondensasi dari es, memancarkan aura yang kuat. Hujan di langit. Air di tanah. Semuanya membeku dengan cepat saat ini. Membunuh. Lelaki tua berbaju hitam itu menunjuk ke langit. Bulan yang dingin bergetar di udara dan menembus langit, bersiul ke arah Luo Xiong. Aura ini. Tubuh Qin Fei Yang menegang. Ini adalah seni pertarungan. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi lainnya yang melampaui seni bela diri. Hanya dengan menjadi raja perang seseorang dapat mengolahnya. Namun, ekspresi Luo Xiong sangat suram. Jika dia terus menyelamatkan Qin Fei Yang dan Luo Xiong, dia pasti akan terluka parah oleh bulan yang dingin. Tapi jika dia tidak menyelamatkan mereka, mereka berdua pasti akan mati. Berengsek. Dia mengutuk dan tidak membalas. Sebaliknya, dia terus mengejar dua pertempuran Qi. Qin Fei Yang berteriak, Tuan Istana, saya punya cara, jangan khawatirkan kami. Kamu punya cara. Luo Xiong tercengang. Dia segera mengambil keputusan dan berbalik. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan mempercayainya. Namun di matanya, Qin Fei Yang adalah seorang anak yang mampu menciptakan keajaiban. Oleh karena itu, dia mempercayainya tanpa syarat. Menabrak. Pertempuran Qi mengalir keluar dari tubuhnya seperti aliran deras, seperti air terjun besar, mengalir deras ke langit. Dalam sekejap, tinju raksasa muncul entah dari mana. Itu seperti gunung, mengeluarkan aura yang mengejutkan. Tinju tiran, bunuh. Luo Xiong meraung. Tinju raksasa itu menembus udara dan bertabrakan dengan bulan yang dingin. Ledakan. Ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Tinju raksasa dan bulan dingin meledak pada saat bersamaan, menerangi langit malam seperti kembang api. Engah. Bang. Luo Xiong dan lelaki tua berbaju hitam memuntahkan seteguk darah dan mundur. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang meraih ling Yunfei dan memasuki kastil. Suara mendesing. Dua aliran kipertempuran melesat melewati tempat mereka menghilang dan menabrak dinding di depan mereka. Dindingnya langsung runtuh. Beberapa rumah di depan mereka juga mengalami musibah yang tidak terduga dan rata dengan tanah. Untungnya, orang-orang di rumah itu mendengar keributan itu dan keluar. Kalau tidak, mereka akan mati di tempat. Saat berikutnya, Qin Fei Yang membawa Ling Yunfei kembali ke posisi semula. Melihat reruntuhan di depan mereka, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Orang tua berpakaian hitam telah menstabilkan tubuhnya. Dia mencibir dan berkata, Luo Xiong, kamu bahkan tidak bisa melindungi murid-muridmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi Master Aola Pilhol? Dia mengira Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong sudah mati. Tetapi ketika dia melihat melewati Luo Xiong dan melihat Qin Fei Yang, mata lamanya tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan tidak terluka. Suara mendesing. Saat ini, Luo Xiong menyerang dengan marah. Karena dia tidak perlu melihat ke belakang. Dia hanya perlu melihat reaksi lelaki tua berbaju hitam itu untuk mengetahui bahwa Qin Fei Yang dan Qin Hao Dong baik-baik saja. Dan sekarang, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan serangan balik. Dia mengambil langkah besar ke depan dan terjun ke bawah. Tinjunya ditutupi dengan pertempuran ki. Ledakan. Sebuah pukulan mendarat di perut bagian bawah lelaki tua berpakaian hitam itu. Aduh! Orang tua berpakaian hitam itu dikirim terbang di tempat. Dia membungkukkan tubuhnya dan mematahkan satu demi satu pohon kecil. Dia melolong seperti binatang buas. Akhirnya, dengan suara gemuruh, dia menghancurkan gunung palsu dan menghantam tanah. Cepat pergi! Luo Xiong berteriak tanpa menoleh ke belakang. Dia mengambil kesempatan itu untuk mengejar mereka dan bergegas menuju gunung palsu. Apakah ini kekuatan seorang panglima perang? Ling Yunfei mengepalkan tangannya dengan erat. Melihat punggung Luo Xiong, matanya dipenuhi keinginan. Jika bukan karena kejadian tak terduga itu, aku tidak akan menjadi panglima perang sekarang. Aku bahkan mungkin telah melangkah ke alam kaisar perang. Qin Fei yang bergumam diam-diam. Dia menepuk bahu Ling Yunfei dan berteriak, Apa yang kamu impikan? Cepat pergi! Ling Yunfei gemetar. Dia buru-buru mengikuti di belakang Qin Fei yang dan berlari keluar dari celah di dinding. Tuan kota telah memerintahkan kita harus membunuh mereka. Mengejar! Di belakang, sekelompok besar penjaga mengejar mereka. Lumpur terciprat kemana-mana. Di luar tembok ada gang selebar dua meter dengan air hujan sedalam satu jari. Qin Fei yang dan Luo Xiong berlari dengan liar di gang. Mengapa ada begitu banyak penjaga? Mendengar keributan di belakangnya, Ling Yunfei berbalik untuk melihat, dan wajahnya langsung memucat. Sepertinya penguasa kota telah mengembangkan kekuatannya sendiri selama ini. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh, Eh, itu Jiang Haotian dan Ling Yunfei. Jalanan di sekitar istana Tuan Kota telah menjadi lautan manusia. Ketika mereka melihat Qin Fei yang dan Luo Xiong berlari dengan liar di gang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Minggir, jangan menghalangi jalan. Teriak Qin Fei yang. Apa yang terjadi di dalam? Mengapa terjadi keributan sebesar ini? Semua orang memblokir pintu keluar gang, mengajukan pertanyaan pada saat bersamaan. Apa yang harus kita lakukan? Ling Yunfei berkata dengan cemas. Qin Fei yang mendonga dan berteriak, pergi ke atap. Keduanya tiba-tiba turun, dan dengan bantuan kekuatan, mereka melompat setinggi beberapa meter dan mendarat dengan mantap di atap di sebelah istana Tuan Kota. Para penjaga mengikuti mereka dan melompat satu per satu. Qin Fei yang berbalik dan berteriak, Ini kesempatan bagus, jangan lunak. Kedua penjaga itu baru saja melompat ketika mereka langsung diusir olehnya. Mereka menabrak tembok seberang dan melolong kesakitan. Ling Yunfei juga segera berbalik sambil memegang belati di tangannya. Melihat seorang penjaga memanjat, dia segera berlari dan menikamnya. Ujung belati itu menancap di dahi penjaga itu. Penjaga itu menjerit dan terjatuh, sekarat di tempat. Apa yang sedang terjadi? Melihat Qin Fei yang dan Luo Xiong dengan gila-gilaan membunuh penjaga istana Tuan Kota, hati orang-orang di jalan terguncang oleh gelombang badai pada saat ini. Apakah mereka berdua gila? Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka mencari kematian mereka sendiri? Hanya dalam selusin nafas, lebih dari 20 penjaga tewas di bawah tangan Qin Fei yang dan Luo Xiong. Saat ini, banyak penjaga telah naik ke atap dan menerkam ke arah Qin Fei yang dan Luo Xiong. Mundur. Qin Fei yang melambaikan tangannya, berbalik dan segera lari. Setelah Ling Yunfei menyingkirkan seorang penjaga, dia segera menindak lanjutinya. Beberapa rumah tinggi. Beberapa di antaranya rendah. Namun, keduanya lincah seperti monyet. Kecepatan mereka tidak terpengaruh sama sekali. Sekelompok penjaga di belakang mereka juga sama cemasnya seperti bintang jatuh. Mereka mengejar mereka dengan gila-gilaan. Gentengnya terus pecah. Ling Yunfei berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa terus seperti ini. Mata Qin Fei yang berkedip dan berkata, Feng Cheng dan yang lainnya seharusnya mendengar keributan itu. Mereka berlari menuju istana Pil. Keduanya mengubah arah. Setelah berlari beberapa langkah, Ling Yunfei berteriak, Tidak bagus, ada dua orang yang mengejar kita. Qin Fei yang melirik ke belakang. Memang benar, ada dua penjaga, satu tinggi dan satu pendek, dengan cepat mendekati mereka. Penjaga pendek itu memegang busur besi besar di tangannya dan membawa anak panah di punggungnya. Senjata di tangan penjaga jangkung itu adalah dua kait besi besar yang bentuknya seperti cakar elang. Ujung kaitnya bersinar dengan cahaya dingin. Sangat menakutkan. Hatinya tenggelam. Kota beruang hitam tidak memiliki teknik bela diri tambahan apapun. Orang-orang yang bisa mengejar mereka pasti adalah ahli bela diri yang hebat. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli bela diri di rumah tuan kota. Penjaga jangkung itu mencibir, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri hari ini. Pada saat yang sama, penjaga pendek itu mengeluarkan dua anak panah dengan gerakan backhand. Suara mendesing. Kedua anak panah itu menembus langit seperti kilat dan melesat ke arah belakang Qin Fei Yang dan Luo Xiong. Hati-hati. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Keduanya keluar pada saat bersamaan. Kedua anak panah itu melewati lengan mereka dan memecahkan beberapa genteng. Mereka langsung menembus kayu atap. Siapa? Siapa? Gumpalan asap hitam membubung ke udara. Apa? Itu beracun. Melihat pemandangan ini. Kulit kepala Qin Fei Yang dan Luo Xiong meledak. Ujung anak panahnya berlumuran racun. Turun. Teriak Qin Fei Yang. Keduanya melompat turun dan mendarat di jalan. Mereka dengan cepat berlari ke sebuah gang. Kedua penjaga itu juga mengikuti ke dalam gang. Gang itu terhubung ke segala arah. Mereka berempat mengejar dengan gila-gilaan ke dalam. Karena terlalu banyak persimpangan, Qin Fei Yang dan Luo Xiong punya kesempatan untuk mengatur napas. Sesaat kemudian, keduanya berhenti di tengah persimpangan. Ling Yun Fei melihat ke gang di sebelah kiri. Matanya berbinar dan berkata, ada tempat pembuangan sampah di sana. Ayo kita bersembunyi di sana. Bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia melihat ke gang di sebelah kanan. Lebih dari 10 meter jauhnya, ada beberapa keranjang yang bertumpuk. Di dalam keranjang, ada beberapa kertas bekas. Hanya saja kertas bekasnya sudah larut karena hujan. Kelihatannya agak menjijikkan. Tapi itu lebih baik daripada bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Qin Fei Yang berlari tanpa ragu-ragu. Ling Yun Fei juga segera mengikuti. Begitu mereka berdua bersembunyi, kedua penjaga itu sampai di tengah perempatan. Melihat Qin Fei Yang dan Luo Xiong melarikan diri, penjaga jangkung itu berteriak dengan marah, jika tidak, ada terlalu banyak persimpangan, kita akan membunuh dua bajingan kecil itu. Wajah penjaga pendek itu juga pucat. Dia mengeluarkan anak panah dan menembak ke tempat pembuangan sampah di sana. Kemudian dia mengeluarkan anak panah lainnya dan berbalik untuk membidik tumpukan keranjang. Berengsek. Qin Fei Yang diam-diam berteriak. Jangan tembak. Ling Yun Fei berdoa dalam hatinya. Suara mendesing. Namun, penjaga pendek itu akhirnya menembakkan anak panahnya. Pergi. Teriak Qin Fei Yang. Keduanya mengangkat keranjang dengan keras dan berlari ke sisi lain tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, penjaga pendek itu sangat gembira. Dia dengan cepat mengeluarkan dua anak panah dan menembakkan anak panah itu dalam satu tarikan napas. Kedua anak panah itu seperti dua ular berbisa, bergerak cepat di tengah hujan badai. Sambil terengah-engah, mereka tenggelam ke bahu Qin Fei Yang dan Luo Xiong. Pada saat itu, darah terciprat ke langit. Ambil pil penawarnya dan berpura-pura mati. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Ling Yun Fei diam-diam mengeluarkan dua pil penawar racun dan menyerahkan satu kepada Qin Fei Yang. Mereka menghadap kedua penjaga dengan punggung, sehingga kedua penjaga tidak melihat gerakan kecil mereka. Usai meminum pil penawarnya, keduanya terjatuh ke tanah dan terbaring tak bergerak di tengah hujan. Sekarang saatnya mereka mati. Penjaga pendek itu mencibir. Penjaga jangkung itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ujung anak panahnya diolesi bisa ular piton berculah satu, kita tetap tidak boleh gegabuh. Ayo pergi dan pastikan. Penjaga pendek itu dengan nada meremehkan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Mereka hanya master bela diri bintang lima. Racun ular piton bertanduk satu sudah cukup untuk membunuh mereka seketika. Apapun yang terjadi, kita harus memastikannya. Penjaga jangkung itu berkata dengan suara rendah. Oke, oke, kamu yang punya keputusan akhir. Penjaga pendek itu melambaikan tangannya dan berkata. Kemudian, keduanya berjalan menuju Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Apa yang harus kita lakukan? Ling Yun Fei bertanya dengan suara rendah. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, bukankah kita juga memiliki bisa ular piton bertanduk satu. Kami akan memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Saat mereka mendekat, kami akan bertindak sesuai situasi. Ide bagus. 110. Tadah. Langkah kaki itu semakin dekat. Qin Fei Yang dan pria lainnya menahan napas, siap menyerang. Setelah beberapa napas, kedua penjaga itu berhenti di kaki Qin Fei Yang dan pria lainnya dan menendang mereka dengan keras. Karena tidak melihat reaksi apapun, mereka membungkuk dan membaliknya. Hai. Langsung. Qin Fei Yang menyeringai. Pada saat yang sama, Ling Yun Fei memegang botol giok di tangannya dan melemparkannya dengan keras. Cairan transparan keluar dari mulut botol dan memercik ke wajah kedua penjaga. Benar saja, mereka tidak mati. Mata penjaga yang lebih tinggi itu penuh dengan niat membunuh. Dia mengangkat kait besi di tangannya dan menghantamkannya ke keduanya. Jelas sekali. Dia telah siap secara mental. Tapi penjaga yang lebih pendek itu sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Karena dia percaya bahwa Qin Fei Yang dan orang lain sudah mati, ketika dia melihat bahwa mereka tidak mati, tanpa sadar dia menjadi sangat panik. Kait besinya bersiul. Wajah Qin Fei Yang dan pria lainnya berubah. Mereka buru-buru menopang diri mereka dengan kedua tangan dan mundur. Di saat yang sama, mereka merentangkan kaki mereka. Dentang. Retakan. Kait besi itu pecah di antara kedua kaki mereka. Diiringi suara keras, tanah langsung retak. Keduanya sangat ketakutan. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh mereka. Pasalnya, pengait besi itu hanya berjarak beberapa senti dari perhiasan keluarga mereka. Jika perhiasan keluarga mereka baru saja dirusak, bukankah perhiasan itu akan langsung rusak? Apa yang kamu tunggu? Setelah penjaga yang lebih tinggi meleset, dia meraung ke arah penjaga yang lebih pendek dan mengangkat kait besi untuk mengayunkan keduanya. Penjaga yang lebih pendek itu gemetar dan segera bangkit. Dia langsung mengangkat busur besi besar dan menghantamkannya ke kepala keduanya. Oh! Tapi saat berikutnya, keduanya tiba-tiba tergeletak di tanah dan meraung. Busur besi dan dua kait besi juga jatuh ke tanah, menimbulkan suara logam yang keras. Wajah mereka dengan cepat membusuk saat ini. Dalam sekejap, wajah mereka tidak bisa dikenali. Itu benar. Bisa ular piton bertanduk tunggal itulah yang mengikis kulit mereka. Sulit untuk membuka mata mereka. Sungguh sakit yang menyayat hati. Penjaga yang lebih tinggi berteriak, cairan apa yang baru saja kamu percikkan. Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang saling memandang. Kemudian, mereka segera bangkit, mengangkat belati di tangan mereka, dan menusukkannya ke punggung. Selagi kamu sakit, aku akan mengambil nyawamu. Ah! Keduanya menjerit dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, kehilangan nyawa di tempat. Ling Yun Fei mengeluarkan belatinya, menendang mereka berdua, dan mencibir, membuang seluruh botol racun, kalian bisa dianggap mati secara terhormat. Suara itu datang dari sana. Ayo pergi dan lihat. Dua teriakan datang dari sebuah gang kecil tak jauh dari situ. Qin Fei Yang dan Xiao Luo mengangkat kepala untuk melihatnya. Kemudian, mereka berbalik dan berlari menuju pintu keluar gang tanpa menoleh ke belakang. Mereka di sana. Kejar dia. Sekelompok besar penjaga tiba di persimpangan jalan. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Li Wu Yu, mereka segera mengejar mereka dengan niat membunuh. Ling Yun Fei menoleh ke belakang dan langsung meraung kesal, Tuanmu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Mengapa kamu masih begitu putus asa? Apakah kamu bodoh? Namun, para penjaga itu menutup telinga. Qin Fei Yang berkata, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Mereka telah dicuci otak oleh penguasa kota dan tidak mau mendengarkan. Melihat pintu keluar sudah dekat. Tiba-tiba, dua sosok berdiri di depan pintu keluar. Karena lengah, Qin Fei Yang dan Xiao Luo terkejut. Mereka tiba-tiba melompat dan melompat ke atap lagi. Keduanya sedikit bingung. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang kamu lakukan di atap? Suara ini. Qin Fei Yang tercengang. Dia berhenti dan melihat ke bawah dengan hati-hati. Senyum masam muncul di wajahnya. Ternyata mereka bukan dari istana tuan kota. Mereka adalah Guba dan He Wu. Berlari saat kita melihat orang, sepertinya kita terlalu sensitif. Ling Yun Fei juga tersenyum masam. Keduanya melompat turun dan mendarat di depan Guba dan He Wu. Apakah kamu baik-baik saja? Guba memandang mereka dari atas ke bawah, wajahnya penuh kekhawatiran. Aku tidak akan mati. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah hanya kalian berdua? Di mana Penatua Feng dan yang lainnya? Penatua Feng dan yang lainnya semuanya telah pergi ke rumah tuan kota. Tidak, apa maksudmu hanya kita berdua? Mungkinkah dengan kekuatan He Wu dan aku, kita tidak bisa menghadapi kentang goreng kecil itu? Guba berkata dengan tidak senang. Wajah He Wu berkedut saat dia berkata, bagaimanapun, kita adalah Marsial Grandmaster Bintang 2. Bolehkah meremehkan kita? Ha! Qin Fei Yang tertawa datar dan berkata, saya tidak bermaksud begitu. Kalau begitu, saya serahkan sisanya pada kalian berdua. Tunggu dan lihat saja. Guba, mulai bekerja. He Wu berteriak dengan dingin. Keduanya seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya, menerkam sekelompok penjaga. Kemanapun mereka lewat, para penjaga berjatuhan satu per satu, dan jeritan terdengar tanpa henti. Tidak ada ketegangan sama sekali. Ini adalah pembantaian sepihak. Qin Fei Yang dan He Wu akhirnya bisa beristirahat sejenak. Mereka melangkah maju dan membunuh beberapa ikan yang lolos dari jaring. Setelah beberapa saat, mereka berempat sampai di jalan utama. Gang di belakang mereka sudah dipenuhi darah. Mereka melihat ke langit di atas istana Tuan Kota. Ledakan. Di tempat itu, suara keras menembus awan saat pertempuran Ki menembus langit. Gelombang-gelombang pertempuran yang intens menyelimuti lebih dari separuh kota beruang hitam. Mata Ling Yun Fei berbinar saat dia berkata dengan nafas cepat, jarang sekali melihat pertarungan antar Raja Pertempuran. Ayo kita lihat. Guba menganggup dan berkata, iya, jika kita bisa mengamatinya dari jarak dekat, pasti akan membantu budidaya kita di masa depan. Mereka berempat berlari menuju istana Tuan Kota secepat kilat. Sebelum mereka mencapai istana Tuan Kota, lautan manusia muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. He Wu mengerutkan kening, ada begitu banyak orang, bagaimana kita bisa masuk? Ling Yun Fei berkata, bukankah itu sederhana? Injak saja bahu mereka. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan menginjak bahu mereka, dengan cepat bergegas menuju pintu masuk istana Tuan Kota. Qin Fei Yang, He Wu, dan Guba saling memandang dan merasakan hal yang sama. Itu Jiang Haotian dan yang lainnya. Apa yang terjadi di dalam? Bisakah kamu memberitahu kami? Setelah melihat mereka berempat, semua orang buru-buru bertanya. Namun, mereka berempat mengabaikannya seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Setelah puluhan napas, mereka terus mendarat di depan pintu masuk istana Tuan Kota. Di pintu masuk, ada beberapa pria parubaya. Ada penatua di Aken dari Aula Seni Beladiri dan penatua di Aken dari Aula Pil. Mereka ada di sini terutama untuk mencegah siapapun masuk. Haotian, Yun Fei, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Qin Fei Yang dan He Wu, mereka segera mengepung mereka dan bertanya dengan prihatin. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Kami baik-baik saja. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Ling Yun Fei bertanya, senior, bagaimana situasi di dalam? Kami juga tidak tahu. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Ling Yun Fei bertanya, bisakah kita masuk dan melihat? Tidak. Beberapa dari mereka menjawab serempak. Lelucon yang luar biasa. Ada lebih dari selusin battle monarch yang bertarung di dalam. Jika mereka membiarkan keduanya masuk, bagaimana jika terjadi sesuatu? Ling Yun Fei sangat kecewa saat dia menatap pintu masuk. Qin Fei Yang tidak terlalu memikirkannya. Saat berada di ibu kota kekaisaran, ia sering melihat pertarungan antar battle monarch, apalagi pertarungan antar battle monarch. Gemuruh. Retakan. Suara keras itu berlangsung selama ratusan napas sebelum perlahan berhenti. Pertempuran harus berakhir. Kamu bisa masuk sekarang. Kata para penatua diaken sambil tersenyum. Apa gunanya masuk sekarang? Ling Yun Fei mengerutu dalam hatinya. Setelah beberapa saat, sekelompok orang keluar dalam satu file. Mereka semua memiliki tingkat luka yang berbeda-beda di tubuh mereka. Mereka adalah Luo Xiong, Feng Cheng, dan Pena Tuamu. Master pavilion harta karun berharga. Master balai seni bela diri. Lin Liang juga ada di sana. Ada juga dua orang lelaki tua dengan wajah sehat. Qin Fei Yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka adalah para tetua di aula seni bela diri. Mereka semua adalah raja pertempuran. Ling Yun Fei menjelaskan kepada Qin Fei Yang dengan suara rendah. Feng Cheng berjalan di depan Qin Fei Yang dan mengetuk kepalanya. Dia berkata dengan marah, kamu bahkan tidak membicarakan masalah sebesar ini dengan kami. Apakah kamu sudah menumbuhkan sayap? Qin Fei Yang mengusap kepalanya dan berkata dengan tidak senang, apakah kamu tidak memiliki simpati? Tidakkah kamu melihat bahwa mereka terluka? Feng Cheng mengangkat alisnya dan berkata, yo, kamu masih punya alasan. Percayakah Anda kalau lelaki tua ini akan memukul Anda saat ini dan membuat Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur selama tiga bulan? Jangan, jangan, jangan. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan tertawa, murid ini pasti akan memperhatikannya lain kali. Pada saat yang sama, Master Balai Seni bela diri dan kedua lelaki tua itu juga memarahi Ling Yun Fei dengan keras. Keduanya merasa bersalah, namun hati mereka hangat. Karena orang-orang ini sebenarnya mengkhawatirkan mereka. Saat ini, Lin Liang tiba-tiba berkata, Jiang Haotian, saya minta maaf atas nama Lin Chen. Saya harap Anda dapat berubah pikiran dan pergi ke Ola Dan Wang. Meminta maaf. Qin Fei Yang tercengang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, senior, kamu terlalu sopan. Junior ini sudah melupakan masalah itu. Mendengar ini, mata Lin Liang tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman. Pertunjukan bagus masih akan datang. Tunggu dan lihat saja. Qin Fei Yang diam-diam mencipir. Dia memandang Luo Xiong dan bertanya, hallmaster, di mana penguasa kota dan yang lainnya. Luo Xiong berkata, yang lainnya semuanya mati. Hanya penguasa kota yang lolos. Apa? Lolos? Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Wajah Ling Yun Fei juga penuh kecemasan. Dengan begitu banyak battle king, mereka benar-benar membiarkan city lord melarikan diri. Dia benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada jalan rahasia di bawah istana tuan kota. Ini sangat rumit. Feng Tua dan aku sudah lama mencarinya, tapi kami masih tidak bisa menemukannya. Luo Xiong sedikit tidak berdaya, tetapi dia tersenyum dan berkata, tapi jangan khawatir, kami telah menghancurkan budidayanya. Dia sekarang lebih lemah dari orang biasa. Bahkan jika dia selamat, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Itu bagus. Ling Yun Fei menghela nafas lega. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya, di mana pintu masuk ke jalan rahasia. Ada di ruang konferensi. Apa yang ingin Anda lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, jalan rahasia di bawah ini seperti labirin. Anda tidak boleh mengambil risiko. Kata Luo Xiong. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, saya tidak akan melakukannya, saya tidak akan melakukannya. Jangan khawatir. Dia kemudian memandang Ling Yun Fei dan berkata, ibumu pasti menunggu dengan cemas. Ayo kembali ke Spring Prison. Itu benar. Ling Yun Fei menepuk kepalanya, memandang ke arah Master Aula Seni Beladiri dan kedua lelaki tua itu, dan berkata, Master Aula, tetua, kami akan pergi dulu. Saya harus merepotkanmu di sini. Jangan menimbulkan masalah. Master Balai Seni Beladiri memperingatkan. Dipahami. Ling Yun Fei mengangguk. Saat keduanya berbalik, kerumunan yang berkumpul di depan mereka juga dengan bijaksana mundur ke samping, membuat jalan kecil. Lalu, keduanya pergi tanpa menoleh ke belakang. Tetapi ketika mereka sudah tidak terlihat lagi, Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Ling Yun Fei, kamu kembali dulu, aku akan pergi ke Istana Tuan Kota lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Ling Yun Fei mengerutkan kening. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata, jika kamu memotong rumput tanpa mencabut akarnya, rumput itu akan tumbuh lagi. Tuan Kota harus mati. Ling Yun Fei berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Jika terjadi kecelakaan, kita bisa saling menjaga. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, oke, ayo pergi. Tuan Kota harus mati. Tuan Kota harus mati.